Tells of Herding Gods Season 27 Bab 261, Litian Singh dan Kaisar Qin Hu memeriksa Kaisar Yan Feng dan melihat bahwa dia seperti karung compang camping yang diisi dengan gandum. Butir akan keluar dari karung yang compang camping persis ketika darah mengalir keluar dari Kaisar. Situasinya suram. Kidan darahnya gagal dengan cepat. Dengan kidan darahnya yang hilang, suara ledakan datang dari harta surgawi, yang terdengar seperti langit dan bumi runtuh. Harta surgawinya sudah hancur, jadi jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia tidak akan bertahan dua jam sebelum mati. Jadi ini Peles Grandi, Kaisar Yan Feng membuka matanya dengan susah payah dan bertanya dengan lemah, apakah aku masih bisa diselamatkan. Qin Mu memeriksa luka-lukanya secara detail, dan sepuluh jarinya bergerak cepat saat dia menggunakan teknik penciptaan setan surgawi untuk menyegel jiwa dan arwahnya, mencegah mereka meninggalkan tubuhnya. Kaisar Yan Feng langsung tidak bisa berbicara atau menggerakkan bola matanya. Qin Mu mengambil air liur naga dan menerapkannya pada luka-lukanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa Blind dan Old Ma sudah pergi. Apakah mereka memikat para pengejar itu? Qin Mu tidak yakin, jadi dia hanya berkata kepada Naga Kilin, kembali ke rumah nenek. Naga Kilin berbalik. Qin Mu sementara itu duduk telentang dan memberi makan Kaisar Yan Feng air liur naga sebelum memijat tubuhnya untuk memeras darah ekstrafasasi. Melakukan beberapa perhitungan mental, dia mengeluarkan beberapa pil semangat. Kembali ketika dia memahami teknik persatuan, kidan darah di tubuhnya telah habis karena cacat besar yang menyebabkan vitalitasnya memburuk. Pada saat itu, dia telah menyempurnakan dua jenis pil roh untuk menyelamatkan hidupnya. Satu jenis adalah pil buda roh untuk mengisi kembali vitalitasnya dan jenis lainnya adalah blood thrifting pellet untuk mengisi kidan darahnya. Pada akhirnya, ia juga menggunakan roh suplemen teknik pengembalian pil besar untuk memakan Red Dragon Cup King untuk sepenuhnya mengisi kekosongan di tubuhnya. Pil semangat di tangannya adalah blood thrifting pellets. Qin Mu ragu-ragu. Kaisar Yan Feng masih bisa dipercaya, bahkan jika kidan darahnya gagal, tetapi jika dia mengkonsumsi pellet berdarah sehingga kidan darahnya menjadi kuat, harta surgawi yang hancur mungkin saja roboh. Kaisar Yan Feng sangat berbakat, jadi jika energi dalam harta surgawi tiba-tiba meledak, tidak ada tempat untuk melepaskan energi deras. Kaisar akan tiba-tiba meledak, dan bahkan Qin Mu dan Naga Kilin akan hancur berkeping-keping oleh energi yang tidak terkendali. Namun jika dia tidak mengisi kidan darah untuk Kaisar, kondisinya akan sangat berbahaya. Saya harus memandu energi dari harta surgawinya keluar sebelum mengisi kidan darahnya. Qin Mu merenung sejenak. Cara terbaik untuk menggunakan jarum perak adalah dengan membimbing energi kekerasan keluar. Namun, begitu jarum perak ditusuk ke dalam harta surgawinya, mereka mungkin akan meleleh dan tidak akan mampu membimbing energi yang hilang pada waktunya. Metode selanjutnya adalah penyegelan, untuk menyegel energi harta surgawi Kaisar Yan Feng di tubuhnya. Namun, Qin Mu tidak memiliki kekuatan sihir yang kuat untuk dapat menyegel kultivasi Kaisar Yan Feng. Metode selanjutnya adalah menggunakan pil semangat, atau racun untuk melarutkan kekuatannya, melautkannya. Namun, pil semangat semacam ini biasanya disuling dengan ramuan yang sangat beracun. Jika dia tidak hati-hati, tubuh Kaisar Yan Feng mungkin akan larut juga. Qin Mu memutuskan untuk menggunakan metode kedua. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyegel kultivasi Kaisar Yan Feng, tetapi nenek sih seharusnya memilikinya. Namun, bahkan jika aku menyelamatkannya, dia hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Qin Mu merasakan kesedihan. Kaisar Yan Feng baru saja berada di masa terbaiknya dan tubuhnya sangat baik. Dia bisa saja hidup sekitar 200-300 tahun lebih, tetapi setelah siksaan ini, dia akan menjadi seperti manusia biasa, dengan hanya umur hanya beberapa lusin tahun yang tersisa. Penguasa yang kuat dari satu generasi menjadi manusia biasa, bahkan Kaisar Yan Feng tidak akan bisa menangani pukulan ini. Qin Mu tidak tahu betapa sedihnya dia ketika dia bangun. Metode kedua mungkin metode terbaik. Dengan menyegel energi di tubuhnya, dia mungkin bisa memperbaiki harta surgawinya. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Kemungkinan ini sangat tipis. Naga Kilin kembali ke rumah Nenek Si di hutan. Kivital Qin Mu meledak, dan dia mengangkat Kaisar Yan Feng dengan kivitalnya tanpa benjolan. Nenek Si keluar ketika dia mendengar keributan dan tercengang. Mu'er, apa yang telah kamu lakukan? Kaisar, kamu berencana untuk menguliti Kaisar dan menjadi Kaisar sendiri. Kamu tumbuh lebih dan lebih. Nenek Si sudah di atas bulan sebelum menjadi khawatir. Namun, 3 ribu wanita cantik di kamar-kamar selir Kaisar semuanya fix sense kecil, hati-hati tentang terpesona sampai mati. Qin Mu berkata dengan tak berdaya, aku tidak mengulitinya untuk menjadi Kaisar. Nenek, bantu aku menyegel energi di dalam harta surgawi sehingga dia tidak akan meledak. Aku akan membeli beberapa ramuan, jangan mengubah Kaisar ke pakaian. Nenek Si memiliki ekspresi khawatir. Kamu harus pulang sebelum langit menjadi gelap, jika tidak, Li Tian Xing yang pelacur pasti akan senang untuk mengenakan kulit Kaisar dan menjadi Kaisar. Kaisar Yan Feng terbangun saat itu dan mendengar percakapan mereka. Dia berpikir dalam hati, siapakah Nenek Palace Grandi ini? Orang yang sangat kejam. Dan juga, bukankah Li Tian Xing mati? Kenapa dia juga ada di sini? Lukanya terlalu parah, jadi dia tertidur kembali. Qin Mu berlari keluar pintu dengan cepat dan menentukan lokasinya sebelum berlari menuju kota terdekat. Itu adalah Quiet City, dan itu tidak besar. Karena bencana, banyak tumbuhan tidak tersedia. Qin Mu pergi melalui beberapa toko ramuan untuk mengumpulkan herbal yang cukup untuk mengisi beberapa ki dan darah, lalu segera berlari kembali. Ketika dia kembali, langit belum berubah menjadi gelap. Dia menghela nafas lega dan memeriksa pasiennya. Dia melihat bahwa Nenek Si sudah menyegel energi dalam harta surgawi Kaisar Yan Feng dan menyembunyikannya di tubuh jasmani. Kaisar Yan Feng masih hidup, bahkan jika tubuhnya mulai hancur. Jiwa dan rohnya baik-baik saja. Begitu kamu membatalkan teknik penciptaan setan surgawi, tubuh jasmaninya tidak akan dapat mengikat jiwa dan arwahnya, dia pasti akan mati. Kata Nenek Si. Dia tidak akan mati. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku bisa membuat jiwa dan arwahnya tetap berada di dunia manusia. Selama tubuhnya masih bernafas, aku bisa menyelamatkannya. Nenek Si menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi dan menyiapkan makan malam. Kamu harus hati-hati setelah itu karena iblis tua akan keluar. Qin Mu menggigil dan segera memberi makan Kaisar Yan Feng beberapa pelet darah dan pil budaroh sebelum menggunakan ki penting untuk membantunya melarutkan energi obat. Dia kemudian menusuk tubuh Kaisar Yan Feng dengan jarum perak untuk membimbing energi obat sebelum memperbaiki beberapa pil semangat. Nenek Si selesai membuat makan malam dan memanggil Qin Mu untuk makan. Ketika mereka berdua selesai makan malam, Nenek Si berbalik dan pergi ke kamar sementara Qin Mu terus merawat Kaisar Yan Feng. Setelah beberapa waktu, suara lembut datang dari luar ketika Nenek Si tertawa. Mu'er, bagaimana dengan yang mulia? Jiwa Qin Mu menggigil dari suara itu, dan dia berkata tanpa bergerak dari tempatnya, Sekte Guru Li, kau juga penguasa sesat dari sesat suci kami, untuk apa ini? Suara itu segera menjadi tua, dan dia terkekeh, aku sudah mati, jadi aku tidak lagi menjadi bagian dari kultus suci surgawi. Kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar juga telah diturunkan kepadamu, Jadi mengapa kamu harus terlibat dengan apa yang ingin saya lakukan? Berikan Kaisar kepada saya, saya akan menggunakan dia untuk menyerahkan tahta kepada saya. Saya ingin menjadi Kaisar Wanita. Qin Mu tidak menjawab. Tiba-tiba, pintu terbanting terbuka lebar ketika Granny Si menerobos masuk dengan mencibir. Jika kamu tidak memberiku Kaisar, aku akan datang dan mengambilnya sendiri. Dia memusatkan pandangannya pada apa yang sedang terjadi dan terpana. Dia melihat bahwa Qin Mu telah menanam Kaisar di tanah, dan dia berdiri tegak seperti pohon pinus. Qin Mu sedang berjalan di sekitar Kaisar Yan Feng sambil melakukan berbagai teknik saat ia memukul telapak demi telapak tangan ke arah tubuh yang berdiri. Teknik penciptaan bumi ion, teknik penciptaan roh, hem, ada juga teknik penciptaan hantu. Nenek Si melihatnya sekali dan melihat bahwa teknik tangan Qin Mu memiliki banyak sekali transformasi. Setiap gerakan dan setiap bentuk sangat jelas saat ia mengeksekusi tulisan-tulisan penciptaan dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures untuk mengobati luka-luka Kaisar Yan Feng. Ini dilakukan karena tidak ada pilihan lain, melihat bagaimana mereka tidak memiliki cukup pil semangat dan obat ajaib. Dengan demikian, Qin Mu hanya bisa menggunakan teknik kreasi untuk memutar balik kreasi dan mengambil teori yang mendalam untuk memperlakukan Kaisar Yan Feng. Chult Master Qin, teknik penciptaan bumi ion Anda salah. Suara kasar Li Tian Xing datang dari mulut Nenek Si saat dia menyeringai, itu tidak dieksekusi dengan cara ini. Teknik iblis yang tepat dieksekusi secara berantakan oleh Anda, membuatnya tampak seperti teknik yang benar. Anda benar-benar melempar wajah surga Wisein Chult kami. Setelah beberapa waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, teknik penciptaan roh juga salah, bagaimana bisa digunakan untuk menyelamatkan orang. Untuk Anda menggunakannya untuk mengubah komposisi tubuh jasmaninya. Benar-benar memalukan, yang menggunakan teknik penciptaan hantu seperti yang Anda lakukan. Menggunakan teknik yang benar-benar baik-baik saja untuk menstabilkan jiwa dan rohnya. Hem, tunggu sebentar, menarik, sangat menarik. Dia menjadi semakin asyik ketika dia melihat. Teknik penciptaan Qin Mu telah pergi ke arah yang berbeda dari miliknya, dan teknik-teknik ini yang jelas jahat malah menjadi besar dan mengesankan. Mereka jelas diciptakan untuk menyakiti orang, tetapi dia menggunakannya untuk menyelamatkan orang. Qin Mu menggunakan teknik penciptaan bumi ion untuk mengumpulkan ki ibu bumi, energi spiritual surga dan bumi, untuk memelihara semangat primordial Kaisar Yan Feng. Dia menggunakan teknik penciptaan roh untuk memperbaiki luka yang tersembunyi di tubuhnya dan menggunakan teknik penciptaan hantu untuk menstabilkan jiwa dan roh Kaisar Yan Feng. Sebagai guru sesat sebelumnya, Li Tian Xing juga telah mengembangkan teknik ini, tetapi ia telah mengambil jalan setapak iblis yang melibatkan penjarahan penciptaan langit dan bumi dan penciptaan orang lain. Teknik jalur setan iblis Nenesi juga telah diajarkan olehnya. Penglihatannya sangat cerdas dan kejam. Dia bisa melihat jalan yang diambil Qin Mu benar-benar bertentangan dengan miliknya. Dia merebut dari luar sementara Qin Mu mengambil dari dalam. Jika seseorang dibudidayakan menggunakan metode Qin Mu, kecepatan mungkin lebih lambat, tetapi jiwa mereka, roh, roh primordial, dan fisik akan menjadi sangat stabil. Baik tubuh dan pikiran akan kuat. Poin yang paling indah adalah penciptaan kata dalam Seven Writings of Creation. Ini akan membuat jiwanya, rohnya, roh purba, fisik, dan harta surgawi mengalami peningkatan kualitas. Misalnya, bakat. Kecakapan seseorang ditentukan sejak lahir dan sulit untuk diubah, namun, menumbuhkan Qin Mu akan memungkinkan seseorang untuk menggunakan teknik kreasi untuk mengubah bakat mereka sendiri, untuk meningkatkannya menjadi lebih baik dan lebih baik. Li Tian Xing adalah ahli yang hebat, jika tidak, dia tidak akan menjadi guru pemujaan suci dari pemuja iblis surgawi. Ketika dia melihat teknik yang sama menuruni jalan yang berbeda, dia tidak bisa tidak menjadi asyik di dalamnya. Setiap transformasi dalam gerakan Qin Mu memiliki daya tarik besar baginya, dan meskipun dia sangat ingin membunuh Kaisar Yan Feng dan membawa kulitnya menjadi kaisar, dia masih ingin melihat lebih banyak transformasi dari teknik penciptaan. Tanpa dia sadari, gagak ayam jantan terdengar, dan sinar matahari berserakan masuk melalui jendela. Li Tian Xing menghela nafas, kamu lolos dari kematian untuk semalam, namun, aku pasti akan membunuh kalian besok malam. Tubuhnya bergetar, dan nenek si bangun. Dia segera bertanya, Mu'er, apakah iblis tua itu menyakitimu? Qin Mu juga menghela nafas lega, tubuhnya ditutupi keringat bau. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hanya asyik dalam melihat teknik kreasi saya dan menjadi kacau di sepanjang jalan. Nenek, saya perlu istirahat sebentar, saya akan menggunakan teknik-teknik lain dari Great Educational Heavenly Devil Scriptures untuk mengacaukannya. Malam yang akan datang. Ketika malam tiba, luka Kaisar Yan Feng jauh lebih baik, dan dia bangun dengan pikiran jernih. Qin Mu menghela nafas lega dan berkata, Yang Mulia, saya akan membatalkan teknik penciptaan setan surgawi di tubuh Anda dan melihat apakah tubuh Anda mampu mempertahankan jiwa Anda. Sama seperti dia membuka gulungan teknik penciptaan setan surgawi, tubuh Kaisar Yan Feng tiba-tiba menjadi hampa dan runtuh ke tanah. Dua jiwa dan dua roh dari tiga jiwa dan tujuh rohnya telah terbang keluar dan bersiap-siap untuk pergi ke Yaudu. Qin Mu segera mengeksekusi panduan jiwa untuk membimbing mereka kembali ke tubuhnya sebelum mengerutkan kening. Tubuh Kaisar Yan Feng masih terlalu lemah untuk menahan jiwa dan arwahnya. Tiba-tiba, tawa lembut datang dari luar. Master Kultus, aku di sini lagi. Jika kamu tidak punya trik baru, aku akan membunuh Kaisar. Kaisar Yan Feng berkata dengan lemah, Apa yang dikatakan iblis dengan sangat menawan. Qin Mu segera menyegel panca indera pria itu. Tubuhnya sendiri bergetar ketika dia mengungkapkan bentuk Saturnus berdaulat dan gerbang surga pengaruh muncul di belakang punggungnya. Nenesi menerobos masuk ke ruangan kali ini dan berteriak kaget. Bumi Saturnus Soverein teknik markis sejati. Apa itu di gerbang? Mengapa ada buku di tanganmu? Teknik markis sejati bumi Anda berbeda dengan milikku. Bab 262, Harta Karun Suci Kaisar Nenesi tertarik pada gerbang pengaruh surga dan gulungan itu. Sebagai soal fakta, Qin Mu juga tidak mengerti kata-kata di atasnya, dia hanya bisa membaca kata-kata di gerbang. Dia hanya tahu satu frasa dalam bahasa Yoodoo, dan itu adalah gerbang pengaruh surga. Untuk kalimat ini, dia hampir terbunuh oleh Raja Iblis Dutian. Kamu ingin belajar? Aku bisa mengajarimu? Katakinmu dengan tenang. Suara Litian Singh datang dari mulut Nenesi ketika dia mencibir, apakah saya perlu Anda ajarkan? Anda adalah guru suci guru sesat dan saya juga guru suci pemimpin bidat. Selanjutnya, saya adalah senior Anda, jadi di mana akan saya meletakkan wajah saya jika Anda mengajari saya? Qin Mu tersenyum. Tapi kamu tidak tahu teknik benar Markis Saturnus Sovereinsert. Litian Singh kesal dan memutar mata Nenek dengan genit padanya. Aku adalah guru suci guru pemujaan, apa yang tidak aku ketahui di sana? Qin Mu mengabaikannya dan menstabilkan pikirannya. Tampilan itu terlalu kuat dan hampir memikatnya. Dia mengeksekusi keterampilan kebangkitan mata sembilan surga dan lapisan surga terbuka di matanya. Ketika dia memandangi Sang Kaisar, dia hanya melihat harta surgawinya yang hancur yang seperti langit dan bumi yang hancur. Qin Mu berteriak teredam, dan jantung alisnya tiba-tiba terbelah, mengungkapkan mata ketiga. Mata ini tidak tampak seperti mata jasmani dunia manusia, tetapi mata itu berasal dari dunia yang suram. Itu memancarkan udara gelap dan menyeramkan yang menyebabkan cahaya lilin langsung menjadi redup. Ketika mata ini terbuka, ruangan itu sepertinya memasuki dunia lain yang tidak terlihat seperti dunia manusia. Qin Mu menggunakan mata ini untuk melihat pasiennya dan langsung melihat jiwa, roh, roh primordial Kaisar Yan Feng. Dia kemudian menemukan di mana masalah utama terletak. Seseorang memupuk semangat primordial di alam makestial. Ketika Kivital mereka menyatu dengan jiwa dan roh, mereka akan menjadi roh purba, yang juga dewa yang berdiri tinggi di belakang praktisi kuat alam selestial Beying. Itu adalah roh primordial, Kivital, dan roh. Roh primordial Kaisar Yan Feng berdiri di jembatan surgawi, tampak seperti ingin menyeberang ke alam dewa. Karena alam rahasianya hancur, roh primordialnya, serta jiwa dan arwahnya, terluka parah. Dengan jiwa dan arwahnya berantakan dan arwah primordialnya tidak terlindungi, tiga arwah dan tujuh arwahnya tidak lagi utuh. Ada juga energi yang mengerikan masih membombardir tubuhnya, menyebabkan jiwanya goyah. Dengan demikian, bahkan jika Qin Mu berhasil menyelamatkan tubuhnya, jiwa dan roh Kaisar tidak akan bisa tetap berada di tubuhnya. Sikap Li Tian Xing yang tiba-tiba berubah menjadi suram ketika dia berkata dengan kesal, meskipun aku belum pernah belajar mata ini sebelumnya. Apakah ini benar-benar teknik markis sejati dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar? Qin Mu menutup matanya dan membubarkan bentuk Saturnus berdaulat. Dia mengerutkan kening saat dia berjalan ke sana kemari sambil merenungkan. Li Tian Xing menahan kemarahannya dan diam-diam menunggu. Qin Mu tiba-tiba bertepuk tangan dan tersenyum. Apa yang bisa kulihat jika aku hanya tinggal di sini? Kenapa aku tidak masuk ke tubuh Kaisar untuk memeriksanya secara terperinci? Kultus Guru Li, ikuti aku. Li Tian Xing terkejut dan bertanya dengan curiga, bagaimana Anda bisa masuk ke tubuhnya? Sederhana. Ada teknik dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures yang disebut Phantom Illusion Teknik yang menyembunyikan seseorang dalam bayangan, menyembunyikan bentuk tubuh jasmani. Ada juga teknik yang disebut Heavenly Master Seed Teknik yang dapat mengecilkan dan memperluas tubuh jasmani. Dengan mengeksekusi kedua teknik bersama-sama, kita dapat mengecilkan tubuh kita sebelum berubah menjadi hantu untuk memasuki tubuh Kaisar Yan Feng dan memeriksa roh primordial dan harta surgawi. Qin Mu melirik wanita di dekatnya dan berkata, kamu tidak tahu. Li Tian Xing tertawa karena marah dan berkata, bagaimana saya tidak tahu. Qin Mu mundur selangkah dan meraih ke tangan wanita itu, menariknya ke arah Kaisar Yan Feng. Mereka berdua kemudian mengeksekusi teknik Phantom Illusion dan Heavenly Master Seed Teknik hampir bersamaan, dan ketika mereka berlari menuju Kaisar Yan Feng, tubuh mereka menjadi lebih kecil dan lebih kecil sebelum berubah menjadi dua bayangan hitam di lantai yang menembus ke jantung. Alis Kaisar Yan Feng Meskipun Kaisar Yan Feng membeku dan lima indranya disegel oleh Qin Mu, dia masih bisa merasakan dua bayangan hitam bergerak di sekitar tubuhnya. Qin Mu dan Li Tian Xing berhenti ketika mereka datang ke harta karun surgawi embryo rohnya. Mereka berdua berdiri di ujungnya dan memandang ke depan. Harta karun dewa embryo Kaisar Yan Feng sudah dihancurkan. Embryo roh dan platform rohnya hancur, dan langit dipenuhi ribuan lubang. Retakan yang sangat mengganggu ada di satu bagian langit, memperlihatkan tengkorak putih salju yang ada di luar. Ada darah segar mengalir ke spiritual embryo divine tracer seperti air terjun besar. Selain itu, Qin Mu juga melihat cahaya pedang terbang ke sana kemari di spirit embryo divine tracer, menghancurkan harta surgawi ini tanpa pengekangan. Pedang Dao Dao Master Li Tian Xing tercengang, Taoistua itu benar-benar luar biasa, dia telah memukul pedangnya di dalam. Bisakah kamu mengambil pedang ini? Tanya Qin Mu. Li Tian Xing tertawa kecil, kenapa aku harus membantumu? Qin Mu tersenyum. Kamu telah melihat begitu banyak ajaran yang benar dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besarku, jadi harus ada balasan. Bahkan jika kamu tidak membantuku, aku dapat meminta nenek si untuk membantuku besok. Li Tian Xing mendengus dan terbang ke depan dengan 10 jari tiba-tiba terbuka lebar. Seketika, Untayan Ki Vital terhubung satu sama lain dan berpotongan membentuk kandang penyegelan spasial. Sudut yang berlawanan dari kandang terhubung satu sama lain untuk membentuk kandang penyegelan spasial lain dalam kandang ini. Dalam yang kedua, yang baru segera dibentuk, begitu seterusnya dan seterusnya. Itu benar-benar tak ada habisnya. Li Tian Xing melempar bola bersih ini, dan bertabrakan dengan pedang, yang langsung lenyap saat tersedot ke dalam. Li Tian Xing mengulurkan tangannya untuk meraih kubus itu kembali, lalu melemparkannya ke atas dan ke bawah saat dia melihat Kin Mu dengan ekspresi senang. Beberapa sisi teknik penyegelan spasial, seru Kin Mu. Benar-benar cerdik. Kamu mungkin mengenalinya tetapi kamu mungkin tidak bisa menggunakannya, Li Tian Xing tertawa. Kin Mu tersenyum dan mengeksekusi teknik penyegelan spasial tanpa kesulitan tambahan. Kultivasi saya terlalu lemah, jadi saya tidak bisa menyegel ke hendak pedang Dao Master. Namun, saya juga telah mencelupkan tangan saya ke dalam aljabar jadi saya tahu cara mengatur segel spasial, hanya kultivasi saya lebih rendah dari milik Anda. Anda dan saya keduanya adalah guru suci guru sesat, itu sebabnya apa yang saya tahu tidak akan kurang dari apa yang Anda tahu. Itu hanya akan lebih. Li Tian Xing mendengus, tetapi karena suaranya begitu feminin, orang hanya akan menganggapnya lucu alih-alih jijik karenanya. Kin Mu terengah-engah di dalam hatinya dan berubah menjadi bayangan halus untuk meninggalkan spirit embryo divine tracer dan memasuki five elements divine tracer. Di tempat itu, ada lima Buddha besar duduk di langit yang hancur yang menggantikan bintang-bintang dari lima elemen. Li Tian Xing menjentikan jarinya, dan lima jejak setan ki berubah menjadi lima bunga lotus yang terbang keluar dan mendarat di bawah tubuh lima Buddha besar. Dalam sekejap, mereka menjadi lemah dan tubuh mereka layu saat nyala api iblis menyala. Lima Buddha besar langsung berubah menjadi abu. Li Tian Xing mencibir, apakah kamu tahu ini juga? Kin Mu berkata, ini adalah mantra hati setan teratai merah. Ini adalah pertama kalinya saya mengeksekusi mantra ini, tetapi itu tidak akan kalah dengan milik Anda. Ki vitalnya berubah saat ia mengeksekusi mantra hati setan merah. Dengan satu jentikan jari, sebuah lotus merah terbang keluar. Li Tian Xing menatapnya, dan itu memang mantra hati setan teratai merah. Namun, itu lebih unggul dari miliknya. Iblis api lotus merah yang dibentuk oleh iblis Ki yang telah diajentikan sebelumnya tidak semurni api karma lotus merah Kin Mu. Namun karena keterbatasan kultifasinya, kekuatan hati setan merah lotus mantra Kin Mu telah dieksekusi jauh lebih lemah. Mereka berdua kemudian pergi ke enam arah harta surgawi dan melihat bahwa itu juga hancur. Udara bocor dari mana-mana, yang membuat tempat ini segar dan sejuk. Masih ada setengah surga yang tersembunyi di sini dengan para Buddha dan Dewa menyerang, menghancurkan enam arah. Li Tian Xing tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Kaisar ini tidak memiliki harapan, setiap lapisan harta surgawinya lebih buruk daripada sebelumnya. Bahkan jika Anda menyelamatkannya, ia akan menjadi orang yang tidak berguna. Apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk memasukkan begitu banyak upaya? Dalam perjalanan ini, dia sudah mengenali apa yang dilakukan Kin Mu, guru suci guru sesat ini. Pendapatnya tentang dia meningkat banyak, dan dia merasa bahwa itu tidak layak baginya untuk melakukan begitu banyak upaya dalam menyelamatkan Kaisar Yan Feng yang akan menjadi orang yang tidak berguna. Kin Mu menggelengkan kepalanya. Aku harus menyelamatkannya untuk Heavenly Saint Chult. Li Tian Xing tidak mengajukan pertanyaan lagi dan bergerak untuk mengambil sisa-sisa seni surgawi rulai dalam enam arah surgawi harta karun. Meskipun aku bukan lagi guru pemujaan suci, aku mengenakan mantel itu sekali. Aku bersedia melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi pemujaan suci, katanya dengan suara rendah. Terkejut, Kin Mu mengangguk tanpa suara. Keduanya kemudian datang ke Seven Stars Divine Treasures dan melihat kemana matahari dan bulan seharusnya tergantung di langit. Keduanya sudah hancur, dan ada dua pedang surgawi yang tergantung di tempat mereka. Pedang itu akan bergetar dari waktu ke waktu, dan pedang ki yang memenuhi langit akan langsung turun ke segala arah. Kin Mu bingung, dan dengan suara rendah, dia berkata, Seven Stars Divine Treasures, dari namanya seharusnya ada tujuh bintang. Seven Stars Divine Treasures memiliki matahari dan bulan, bintang kembar. Dengan tambahan lima elemen Divine Treasures 5, itu membuatnya menjadi tujuh bintang, Lithian Singh menunjukkan kepadanya. Lihat ke bawah dan Anda dapat melihat lima elemen harta karun surgawi. Kin Mu melihat ke bawah dan hatinya sedikit bergetar. Di bawah kaki mereka adalah lima elemen harta karun surgawi, dan lima elemen bersama dengan matahari dan bulan di sini membentuk tujuh bintang. Namun, harta karun surgawi lima elemen Kaisar Yan Feng telah dihancurkan, dan ada retakan yang mengejutkan di bawah kaki mereka. Langit akan runtuh dari waktu ke waktu, terlihat sangat tidak stabil. Dua harta surgawi ini terhubung bersama, jadi setelah Anda berkultivasi ke Seven Stars Divine Treasures, Anda dapat melihat lima elemen dan tujuh bintang bersama-sama sebagai satu. Jika Anda berkultivasi ke alam makhluk surgawi, Anda dapat melihat enam arah di luar Embryo Roh. Lima elemen tersebar di langit, sedangkan matahari dan bulan tujuh bintang menggantung di bagian paling atas. Ini adalah kutub langit dan bumi. Li Tian Xing menjelaskan, memberinya petunjuk, ketika datang ke alam hidup dan mati, kegelapan akan muncul dari tanah di bawah kaki Anda, yang merupakan jalan menuju Yaudu. Ketika Anda mencapai jembatan surgawi, akan ada jembatan surgawi sepanjang jalan ke surga. Pada saat itu, Anda tidak akan jauh dari menjadi dewa. Dia mengungkapkan senyum, tapi itu kejam. Namun, pada saat itu kamu akan menyadari bahwa jembatan menuju surga telah hancur. He he, hancur. Seluruh hidup kultivasi, tekat, dan cita-cita jangka panjangmu semua akan sia-sia begitu kamu mencapai akhir masa hidupmu. Semuanya adalah kosong, semuanya kosong. Chul-chul tuli, tenang, kata Qin Mu. Li Tian Xing memutar matanya ke arahnya dengan cara yang feminin dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tidak kecewa? Qin Mu bingung. Apa yang harus dikecewakan jika kamu menjalani hidupmu sepenuhnya? Li Tian Xing tertegun tetapi kemudian mengangguk. Itu sebabnya aku akan menjalani hidupku sepenuhnya, untuk menjadi wanita paling cantik di dunia. Kulit kepala Qin Mu mati rasa. Dia tidak tahu apakah itu kegembiraan dari Nenesi atau apakah dia yang mengembangkan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar yang membuatnya bodoh. Mereka berjalan ke Celestial Beying Divine Tracer milik Kaisar Yan Feng, dan Qin Mu akhirnya melihat bagaimana Embryo Roh, enam arah, lima elemen, dan tujuh bintang membentuk kutub surga dan bumi yang telah disebutkan oleh Li Tian Xing. Mencapai alam hidup dan mati, dia melihat kegelapan Yowdu di bawah kakinya. Akhirnya, mereka sampai di tempat terakhir, Divine Bridge Divine Tracer. Sebuah jembatan surgawi membentang di langit dan melintasi hidup dan mati, matahari dan bulan, lima elemen, enam arah. Sepertinya ada surga yang tak tertandingi cerah dan mulia di ujung jembatan surgawi di mana para dewa sedang menunggu mereka untuk bergerak maju. Jembatan surgawi Kaisar Yan Feng, bagaimanapun, sudah retak di banyak tempat, dan ada potongan hancur dari waktu ke waktu, menghancurkan langsung melalui lapisan harta karun surgawi dan menjadi spirit embryo Divine Tracer. Li Tian Xing melihat sekeliling. Kaisar benar-benar putus asa. Dia tidak berguna, jadi berikan kulitnya padaku, aku akan menjadi Kaisar dan kedamaian abadi akan menjadi milik sekte suci surgawi kita. Kin Mu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak cocok menjadi Kaisar, kamu hanya cocok untuk membawa bencana bagi semua makhluk hidup. Li Tian Xing marah dan menatapnya dengan marah. Aku akan menjadi Kaisar wanita, dan aku akan memberimu permaisuri. Kin Mu memutar matanya, menunjukkan bola matanya yang putih. Li Tian Xing tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Iblis yang kuat, Kin Mu segera menyegel kelima indranya untuk mencegah dirinya terkena dampak. Bab 263, saya ingin mengeksekusi Anda. Mereka menyapu semua sisa-sisa seni surgawi yang ditinggalkan oleh Dao Master dan Rulai, yang memberi Kin Mu gagasan tentang bagaimana terus memperlakukan Kaisar Yan Feng. Dia menghitung sebentar, lalu berkata, tanpa sisa-sisa seni surgawi, jiwa dan arwahnya akhirnya bisa stabil. Meskipun harta surgawi Kaisar hancur, dengan obat roh yang cukup, saya dapat menggunakan pantom ilusion teknik dan heavenly mustard benih teknik untuk memasuki harta surgawinya. Jika saya memperbaiki pil dan obat-obatan di sini, saya mungkin bisa memperbaiki luka-luka untuk harta surgawinya. Meskipun, dia belum pernah mengobati cedera seperti itu sebelumnya, jadi dia tidak memiliki keyakinan untuk menjadi sukses dengan perawatannya. Jika hanya ada celah dalam harta surgawi, ia masih bisa memperlakukan mereka, tetapi harta surgawi Kaisar Yan Feng hancur. Apotheker telah mengajarinya banyak pengetahuan obat, tetapi tidak ada metode untuk mengobati luka semacam ini di antara mereka. Namun, ada beberapa ramuan yang dapat menyembuhkan luka pada harta surgawi, dan Great Educational Heavenly Devil Scripturist juga memiliki beberapa teknik yang dapat memperkuat harta surgawi. Kin Mu merasa bahwa jika dia bisa menerapkan keduanya bersama-sama, akan ada kesempatan. Ketika mereka berdua meninggalkan harta surgawi Kaisar Yan Feng, langit segera cerah. Nenek si bangun sementara Li Tian Xing jatuh tertidur. Kin Mu membuka kancing teknik penciptaan setan surgawi dan berkata, Yang mulia, saya akan pergi membeli beberapa ramuan jadi saya mungkin pergi selama 3-5 hari. Selama periode waktu ini, jangan keluar dari ruangan. Akan ada seseorang yang akan membawakanmu makanan dan meletakkannya di depan pintumu. Ketika malam tiba, tidak peduli suara apapun yang kamu dengar, kamu tidak bisa meninggalkan ruangan. Jika seseorang memintamu untuk hanya melihat-lihat, kamu tidak bisa tampilan itu. Kaisar Yan Feng berkata dengan lemah, Menteri Kin, ke tempat seperti apa kamu membawakanku? Begitu misterius. Kin Mu memiliki ekspresi muram. Yang mulia, ini adalah tempat nenek saya dan Li Tian Xing tinggal. Anda hanya perlu tahu bahwa orang yang mencari Anda di malam hari pasti adalah Li Tian Xing. Jika Anda melihat keluar, Anda akan mati. Namun, itu tidak akan semua, seluruh kekaisaran perdamaian abadi akan jatuh bersamamu juga. Jika kamu keluar dari pintu ini, kamu pasti akan mati. Kaisar Yan Feng mendengar nada seriusnya dan tersenyum. Jangan khawatir, aku mengerti. Aku tidak penasaran pada seseorang. Kin Mu menutup pintu dan menggunakan kuasnya yang dibasahi dengan tinta. Tubuhnya bergetar ketika dia berubah menjadi Saturnus yang berkepala manusia dan berkepala ular dan mengedarkan kekuatan sihirnya. Ketika dia mengangkat kuasnya, dia menggambar sebuah gerbang di pintu dan menulis Gate of Heaven Influence dalam bahasa Yaudu. Tubuhnya kemudian kembali normal, dan dia menulis sebuah kalimat di tanah yang mengatakan, ini adalah gerbang yang dibuat dari bumi Saturnus yang berdaulat teknik markis sejati dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan. Jika Anda bisa membacanya, Anda bisa masuk, jika Anda tidak bisa, Anda harus tetap berada di luar. Kin Mu menyingkirkan sikat dan tinta sebelum memberitahu Nenek Si, Nenek, jangan sentuh pintu ini dengan cara apapun. Ketika Anda mengirim makanan ke Kaisar, kirim mereka dengan tongkat bambu. Jangan pernah berjalan melewati pintu ini. Nenek Si memeriksa kata-kata di pintu dan berkedip. Pintu ini. Kin Mu juga berkedip, tidak mengatakan apa-apa. Nenek Si mengerti, aku pasti tidak akan masuk. Kin Mu berjalan keluar dari halaman dan melompat ke punggung naga kilin. Memalingkan kepalanya kembali ke ruangan tempat Kaisar Yan Feng berada, dia berpikir, tidak apa-apa jika Li Tian Xing mengerti bahasa Yaudu, tetapi jika dia tidak mengenalinya dan mencoba menerobos masuk, jiwanya akan ditarik ke dalam Yaudu dan milik Earth Count. Nenek juga akan bebas kalau begitu. Kaisar Yan Feng merasa jauh lebih baik, dan dia sudah bisa bergerak dengan susah payah. Namun, dia dengan ketat menepati kata-kata Kin Mu dan tidak pernah meninggalkan ruangan. Saat makan siang, Nenek Si akan menggunakan tongkat bambu untuk mengirim keranjang ke kamar. Kaisar Yan Feng akan berjongkok dan membuka pintu sedikit, menerima keranjang itu. Ketika dia selesai makan, dia akan meletakkan keranjang kembali di pintu, tidak pernah keluar sama sekali. Sejak dia menjadi Kaisar, itu adalah pertama kalinya dia merasa sangat cemberut. Setelah makan malam, dia tiba-tiba mendengar tawa merdu dari sisi lain pintu. Suara itu sepertinya menembus ke kedalaman otaknya, dan itu sangat menyenangkan untuk didengar. Kaisar Yan Feng terpesona dan merasa bahwa tidak satupun dari tiga ribu wanita cantik di istananya yang memiliki suara yang dapat membuat jantung pria berdebar kencang. Karena Chult Master Kin tidak ada, maka aku akan bermain-main dengan Kaisar. Jika aku bahagia, aku mungkin akan memulitinya untuk membuat pakaian dan pergi ke ibu kota untuk menjadi Kaisar wanita. Kaisar Yan Feng takut akan kata-kata itu, namun dia mendapati suara itu menyenangkan, mengacaukan hatinya. Dia ingin membuka pintu untuk melihat penampilan wanita ini, tetapi kemudian dia ingat kata-kata Kin Mu dan berpikir pada dirinya sendiri, ini adalah Chult Master Li Tian Xing menggunakan suara iblis untuk memancing saya keluar. Iblis tua itu sebenarnya meniru suara seorang wanita, benar-benar tidak tahu malu. Dia menutup telinganya, tetapi suara yang mempesona itu sepertinya sudah menempel di otaknya, membuatnya sulit baginya untuk melupakannya. Huh, itu benar-benar berani menguji aku. Benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Meskipun, aku benar-benar tidak mengenali kata-kata ini. Kami berdua telah mengolah Saturnus Soverein Earth Marquis Teknik Sejati. Dan aku tidak percaya aku-aku lebih rendah darinya. Wanita di luar pintu mencoba untuk memecahkan keajaiban kata-kata di pintu dan berlatih Earth Marquis True Teknik berulang kali namun tidak berhasil. Tanpa menyadarinya, dia telah menghabiskan banyak waktu, dan Kaisar Yan Feng akhirnya tertidur setelah gelisah sepanjang malam. Ketika hari berikutnya datang, itu sama dengan hari sebelumnya. Dan ketika malam tiba, wanita itu kembali untuk memecahkan arti kata-kata di pintu sementara Kaisar Yan Feng hampir menumbuhkan setan di dalam hatinya dari suaranya sendiri. Dia terus mendengar suara manis dan menawan memanggilnya untuk membuka pintu untuk melihatnya. Ketika malam ketiga datang, wanita itu mengerutu dengan marah, saya bisa mengolahnya menjadi pemahaman atau saya tidak bisa menyelesaikannya. Mengapa saya harus menyerah? Jika saya bisa menerobos masuk dan membunuh Kaisar untuk mengupas kulitnya, mengapa saya masih memiliki untuk memecahkan beberapa teka-teki? Kaisar Yan Feng menjadi khawatir, tetapi kemudian wanita itu berkata, tidak, tidak. Ketika Chult Master Kin menggunakan teknik ini, mata ketiga muncul dan ruangan tiba-tiba menjadi redup sementara lampu berubah hijau. Itu tidak terlihat seperti dunia manusia. Ada sesuatu yang aneh dengan pintu ini, mungkin mengarah ke dunia lain jika aku melewatinya. Bocah itu sangat licik, dia pasti berpikir untuk merencanakan sesuatu. Kaisar Yan Feng heran, wanita ini pandai, tidak, seharusnya Chult Chult Li yang merupakan rubah tua yang lihai. Namun, bukankah Chult Master Li adalah orang tua? Kenapa dia harus meniru suara wanita yang begitu menawan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip dan berpikir pada dirinya sendiri. Hanya sekilas saja tidak akan membahayakanku, kan? Saat dia hendak mengintip melalui celah di jendela, seekor naga meraum datang dari luar. Kinmu berjalan dengan langkah besar dan membuatnya menjatuhkan pikiran untuk mengintip. Kultus Master Li tidak melewati pintu. Tidak bisakah kamu tahu kata-kata di gerbang? Apakah kamu mengakui kamu telah salah membuat kitab suci iblis surgawi pendidikan yang salah? Apa masalah Anda? Arti kata-kata di pintu adalah gerbang pengaruh surga. Aku akan mengajarimu. Ketika dia selesai mengatakan, bahwa dia mengajarkan ungkapan Yaudu ini kepada Li Tian Xing dan berkata, Sekte Guru Li, sekarang Anda yang telah mempelajarinya, Anda dapat melewati pintu. Master Chult Li tertawa. Saya telah mempelajari frasa Yaudu ini dan mengerti arti kata-kata di pintu, tetapi apakah itu berarti saya akan aman setelah melewati? Kultus Master Kin, saya juga guru suci guru sesat, dan orang yang licik, Anda tidak bisa menipu saya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berjalan. Dia berjalan melewati pintu dan mengikis kata-kata di pintu dengan kivitalnya sebelum memberitahu Kaisar Yan Feng, Yang Mulia, saya telah pergi ke beberapa kota untuk membeli tanaman obat, tetapi karena semua jenis bencana menimpa orang, ada beberapa jamu di toko obat. Saya hanya bisa membeli beberapa jamu dan saya tidak tahu seberapa efektif mereka. Menteri Kin, lakukan saja apa yang kau bisa, kata Kaisar Yan Feng. Apakah Menteri Kin mendengar berita setelah keluar kali ini? Yang Mulia telah meninggal. Kinmu menatapnya dan berkata tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, berita dari ibu kota mengatakan bahwa Yang Mulia bekerja terlalu keras dengan menangani urusan politik dan meninggal dalam proses. Utra Mahkota saat ini sedang mempersiapkan untuk pemakamanmu dan seluruh kekaisaran sedang berduka. Kaisar Yan Feng sedikit terguncang, lalu berkata dengan senyum bahwa itu bukan senyum, aku sudah mati. Sungguh anakku yang baik, anak yang baik. Bagaimana dengan jenderal strategi surgawi dan yang lainnya? Apakah mereka masih hidup? Sambil mempersiapkan herbal untuk memperbaiki pil semangat, Kinmu berkata, dalam pertempuran di luar kota Bazu, orang-orang dari Heavenly Saint Chultz saya hanya fokus menyelamatkan Kaisar, jadi mereka telah berteleportasi setelah Anda pergi. Jenderal strategi surgawi, tinggi pejabat, Situ, Sikong, dan yang lainnya semuanya ditangkap. Dao Master dan Rulai tidak melakukan apa-apa kepada mereka, hanya menyerahkan mereka kepada Putra Mahkota. Mereka adalah kepala keluarga berpengaruh yang memiliki kekuatan besar di ibu kota, jadi yang mulia tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Putra Mahkota masih membutuhkan dukungan dari keluarga-keluarga berpengaruh itu. Putraku yang baik, Kaisar Yan Feng menghela nafas. Kekuatan yang dimiliki oleh Jenderal Strategi Surgawi dan yang lainnya kuat, mereka memegang lebih dari setengah kekuatan ibu kota, bersama dengan militernya dan banyak tingkat masyarakat lainnya. Jika Putra Mahkota ingin naik ke tahta, ia membutuhkan dukungan mereka. Kekaisaran tidak bisa berjalan tanpa penguasa, jadi kenaikan Putra Mahkota harus ditetapkan pada paru pertama bulan ketiga. Kenam bulan ketiga adalah tanggal yang memuntungkan sehingga Putra Mahkota harus naik tahta saat itu. Dengan dukungan dari Daosek dan Grittunder Celap Monasteri, dia menjadi kaisar telah ditetapkan dengan kuat. Siapapun yang berani menolak akan diberantas dengan seluruh keluarga mereka. Di mana Imperial Preceptor, aku tidak akan jatuh ke dalam kesulitan seperti itu jika dia ada di sekitar. Imperial Preceptor pergi berbulan madu dan masih belum ada berita tentang dia. Ketika aku keluar kali ini, aku juga bertemu dengan sejumlah pengintai yang mencari jejak yang mulia. Aku mendengar bahwa Pangeran Mahkota memerintahkan untuk menemukan tubuhmu. Bahkan jika kamu mati. Kinmu dieksekusi teknik ilusi pantom dan menggali ke dalam harta surgawi kaisar. Dalam Spirit Embryo Divine Tracer, ia menggunakan energi obat pil semangat, tetapi meskipun itu larut, harta karun Divine Embryo Spirit tidak diperbaiki. Efek obatnya minimal. Kinmu mengerutkan kening dan mengubah beberapa jenis pil semangat, tetapi semua efeknya sangat minim. Dia kemudian berubah menjadi bayangan hitam dan terbang keluar dari jantung alis kaisar Yan Feng. Dia mengungkapkan bentuk aslinya ketika dia mendarat di tanah dan mondar mandir. Tiba-tiba, dia berkata, Yang Mulia, luka-lukamu sulit diobati. Aku bisa merawat yang ada di tubuhmu dan bahkan jiwamu, tetapi aku tidak bisa berurusan dengan yang ada di harta surgawimu. Namun, apoteker kakekku harus bisa untuk memperlakukan Anda, apakah Yang Mulia bersedia mengikuti saya kereruntuhan besar? Harapan diperbarui dalam hati kaisar Yan Feng. Apoteker ini. Kinmu ragu sejenak sebelum mengatakan dengan jujur, raja beracun wajah giyok. Kulit kaisar Yan Feng berubah menjadi hitam, dan dia berkata dengan marah, raja wajah beracun giyok. Dia adalah kaisar dan janda permaisuri adalah ibunya. Namun, jadefes Poison King memiliki hubungan yang tidak jelas dengannya, dan sebelum identitas apotecari yang sebenarnya terungkap, dia dikenal sebagai jadefes Playboy yang memiliki kekasih di seluruh dunia. Bahkan biarawati yang memiliki reputasi baik memiliki hubungan yang tidak jelas dengannya. Kaisar Yan Feng secara alami tahu tentang ini, tetapi tidak nyaman baginya untuk mengatakan apapun. Dia pernah memerintahkan orang untuk membunuh jadefes Poison King, untuk menyingkirkan gigolo janda permaisuri. Sebagian alasan mengapa apoteker kakek terpaksa bersembunyi di reruntuhan besar adalah karena upayanya. Dia benar-benar tidak mau bertemu jadefes Poison King. Menteri Kin, saya tidak akan pergi ke reruntuhan besar. Putra saya yang tidak berbakti naik ke tahta dan merusak reformasi yang telah saya kerjakan selama 200 tahun terakhir, saya tidak bisa membiarkan fondasi ini dihancurkan dalam sehari, Kaisar Yan Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Kita akan pergi ke ibu kota. Hati Kinmu sedikit gemetar, dan dia meliriknya. Yang mulia yakin ingin pergi ke ibu kota. Kaisar Yan Feng mengangguk. Ibu kotanya adalah tempat pembulu darah naga berkumpul dan teknik serigala sembilan keluarga ling milikku dapat berkultivasi dua kali lebih cepat di sana. Aku mungkin bisa meminjam ki dari sembilan naga untuk merekonstruksi harta surgawi saya. Darah dan keringat imperial pengajar dan aku tidak bisa dibiarkan sia-sia. Selama aku kembali ke ibu kota, aku bisa menggulingkan putraku yang tidak berbakti. Kinmu merenungkannya sejenak, lalu tersenyum. Maafkan aku. Dia mengeluarkan pisau pemotongan babi dan menelanjangi mah kotanya dan jubah kuningnya. Wajah Kaisar Yan Feng berubah drastis. Menteri Kin, apa yang kamu lakukan? Kinmu menekan kepalanya, dan pisau pemotongan babi menggores. Setelah beberapa waktu, kepala Kaisar Yan Feng botak, tanpa sehelai rambut tersisa. Kinmu kemudian mengambil beberapa batang dupa dan menyalakannya sebelum menekannya ke kulit kepala Kaisar Yan Feng. Dia kesakitan ketika kulit kepalanya mendesis karena terbakar, membentuk keropeng. Kinmu mengukurnya dan tersenyum. Bagus. Sekarang, kamu masih perlu satu set jubah Buddha dan sepatu rumput, serta tasbih. Jenggotmu juga perlu dicukur. Setelah mengatakan itu, dia mendorong Kaisar ke bawah dan dengan bersih mencukur janggutnya. Kaisar Yan Feng sangat marah, tetapi dia tidak bisa membalas. Setelah beberapa saat, dia segar dan keren. Dia mengenakan jubah kuning seorang biarawan terkemuka, dan Kaisar yang secara alami memancarkan martabat dan kekuasaan hilang. Kinmu kemudian mengambil kuas dan menyesuaikan warna tinta sebelum melukis di wajah Kaisar Yan Feng. Pria itu ingin membalas, tetapi gerakannya segera disegel. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan tenang dan membiarkan Kinmu melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah Kinmu selesai melukis, dia mengambil cermin dan meletakkannya di depannya sambil tersenyum. Apakah yang mulia masih mengenali dirimu sendiri? Kaisar Yan Feng memandang orang di cermin dan melihat seorang biksu setengah bayah. Ada bekas luka yang membentang jauh dari mata kirinya ke jembatan hidungnya, melewati pipi kanannya dan sampai ke bagian bawah telinga kirinya. Dia memberi orang perasaan seperti biksu yang sakit parah yang makan makanan vegetarian dan berdoa kepada Buddha selama waktu luangnya ketika melakukan pembunuhan dan pembakaran ketika dia sedang tidak enak badan. Kinmu melepas sarung pisaunya dan meletakkannya di punggung Kaisar Yan Feng. Kaisar Yan Feng mendengus dan jatuh ke tanah. Dia tidak bisa bergerak dan berteriak, tulang, tulang-tulangku retak. Bawa cepat, aku tidak bisa. Bernapas. Oh, aku lupa kultivasi yang mulia lumpuh dan tubuhmu tidak seperti sebelumnya. Kinmu segera mengambil dua pisau pembantaian babi dan mengambil papan dari luar. Dia mengukir dua pisau kayu dan melukisnya dengan cet logam, membuat perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Dia kemudian membuat dua sarung pisau dan dua pisau pemotongan babi kayu di punggung Kaisar Yan Feng. Kinmu mengukurnya dan tersenyum. Yang mulia sekarang bisa pergi bersamaku. Kaisar Yan Feng mengeluarkan dua pisau kayu dan berkata dengan marah, Menteri Kin, beraninya kau membodohiku, aku ingin mengeksekusimu. Keluarkan kepalamu. Kinmu mengulurkan kepalanya sambil tersenyum. Yang mulia, tolong. Kaisar Yan Feng dengan kejam memotong lehernya dua kali dan mulai terengah-engah kelelahan. Kinmu kemudian menyerahkan babi pembantaian pisau sendiri dan berkata, Yang mulia bisa menggunakan pisau sungguhan. Tangan Kaisar Yan Feng memegang gagang pisau, tetapi dia tidak bisa mengangkatnya bagaimanapun juga. Dia melemparkan pisau ke tanah dengan marah dan berkata dengan marah, Aku akan mencatatnya sekarang. Ayo kita pergi. Bab 264, Dua Pahlawan Kedamaian Abadi. Kinmu mengucapkan selamat tinggal pada Nenesi dan membawa Kaisar berjalan sementara Naga Kilin mengikuti di belakang. Kinmu mengajar Kaisar Yan Feng teknik penciptaan roh dari Great Education Heavenly Devil Scriptures sebelum memberikan overload body Tri Elixir teknik kepadanya. Kembangkan kedua teknik ini bersamaan saat kamu berjalan. Ini akan memperkuat tubuhmu setidaknya, sementara itu juga bisa bermanfaat untuk cederamu. Kaisar Yan Feng skeptis dan mencoba untuk memolah badan tiga teknik elkir dan teknik penciptaan roh. Kulitnya berubah menjadi lebih baik dan dia tersenyum. Teknik ini bagus, untuk benar-benar bisa berkultivasi sambil berjalan. Aku merasa kekuatanku sudah pulih. Kembangkan dulu, kalau begitu. Ketika kamu mencapai pencapaian kecil, luka di tubuhmu akan sembuh dan fisikmu akan menjadi lebih kuat. Aku kemudian akan mengajarkan teknik penciptaan hantu untuk mengolah jiwamu, sehingga bisa stabil. Kita kemudian bisa menggunakan obat untuk perlakukan jiwa dan serang satu masalah dari dua sudut secara bersamaan. Pada saat itu, luka pada jiwa Anda akan sepenuhnya pulih. Kinmu tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya. Sekarang setelah saya mengajarkan teknik-teknik kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar kepada Kaisar, haruskah ia bergabung dengan kultus suci surgawi kita? Jika demikian, posisi apa yang harus saya berikan kepadanya? Dia melirik Kaisar Yan Feng sambil menyembunyikan desain jahat. Aku masih kekurangan Raja Surgawi. Jika saya bisa membuat Kaisar bergabung dengan kami dan menjadi Raja Surgawi dari Heavenly Saint Chult, seluruh kekaisaran perdamaian abadi akan menjadi Heavenly Saint Chult kami. Kaisar Yan Feng berlatih keras, dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia berhasil mengolah ki vital, tetapi tanpa harta surgawi, hanya ada batas untuk kultivasinya. Kin Mu juga berkultivasi dengan santai. Ketika dia mengeksekusi overload body tree elixir teknik, lima sinar cahaya bersinar dari langit. Itu adalah lima elemen di tubuhnya yang terhubung dengan bintang-bintang dari lima elemen, menarik kekuatan bintang untuk meningkatkan kultivasinya. Kaisar Yan Feng sedikit terpana, dia masih di ranah Five Elements. Dia selalu berpikir bahwa Kin Mu sudah menjadi praktisi seni surgawi dari enam arah rilem, setelah semua, kemampuan Kin Mu sudah setara dengan orang-orang tingkat itu. Kultivasinya juga tidak kalah dengan praktisi seni surgawi dari enam arah alam, jadi dia tidak berpikir bahwa Kin Mu masih akan berada di alam lima elemen. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang luar biasa dari Sekte Iblis Surgawi benar-benar luar biasa, Kaisar Yan Feng berseru mengagumi dirinya sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa ki vital Kin Mu sebagian besar berasal dari overload body tree elixir teknik. Teknik yang sama persis dengan yang dilakukan Kaisar Yan Feng saat ini. Budidaya Kin Mu memang telah mencapai puncak lima elemen rilem dan tidak jauh dari enam arah rilem. Dia hanya menunggu five elemen Star Sovereign stabil dulu sebelum mencoba menerobos. Mereka berdua berjalan selama empat hari dan menghabiskan malam mereka di tempat terbuka. Ketika mereka mencapai kota berikutnya, Kin Mu membawa Kaisar Yan Feng ke dalam dan membeli beberapa ramuan. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Yan Feng menderita begitu banyak dalam hidupnya, kedua kakinya dipenuhi dengan lecet dan lecet. Di penginapan, Kin Mu menempatkannya di Bakkayu untuk berendam dalam air obat selama semalam. Kaisar tertidur di Bakkayu. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia menemukan bahwa lecet pada kakinya telah menghilang dan tubuhnya menjadi jauh lebih ringan. Dia mendecakan lidahnya dengan heran. Keduanya melanjutkan perjalanan dan tiba di perbatasan Prefektur Prai. Di sana, mereka bisa melihat banyak praktisi seni surgawi mengejar penduduk desa, mencambuk, dan memarahi mereka. Tanah ini milik Sekte Gunung Doa Kita. Praktisi seni surgawi itu kemungkinan besar adalah murid dari Sekte Gunung berdoa dan yang mereka kembangkan adalah keterampilan kilat. Mereka bisa mengendalikan formasi untuk menyerang di mana-mana dengan kilat, jadi mereka menggiring penduduk desa ke satu tempat. Kaisar telah memerintahkan untuk mengembalikan sistem nenek moyang kita, sehingga tanah Sekte akan menjadi milik Sekte. Mulai sekarang, tidak perlu menyediakan untuk kerajaan, hanya memberikan persembahan untuk berdoa Sekte Gunung. Seorang penduduk desa tidak mau menerima ini dan dipukul sampai mati oleh sambaran petir tepat ketika dia mulai berdebat. Kinmu berhenti dan mengamati, sedikit mengernyit. Kaisar Yan Feng berwajah hitam dan berkata dengan dingin, untuk melawan arus. Mereka melewati prefektur lain dan melihat kekuatan Sekte kembali seperti abu mengambil api sekali lagi. Mereka merebut wilayah dan menjara orang kaya. Ketika mereka membagi wilayah, lebih banyak kekacauan ditambahkan ke tanah yang sudah kacau. Bencana salju sudah menyebabkan kerusakan besar. Dengan demikian, penambahan Sekte membuat kembali dan merebut wilayah, menangkap rakyat jelata menjadi budak pertanian mereka menambahkan minyak ke api. Pihak berwenang dimanapun yang mengirim bantuan bencana juga berhenti. Jumlah orang yang kelaparan dan mati kedinginan meningkat ke titik bahwa mereka tidak dapat dihitung. Kaisar Yan Feng serius dan bekerja lebih keras untuk berkultivasi, berusaha memperbaiki harta surgawi dan mendapatkan kembali kultivasinya. Ketika mereka datang ke prefektur Harmoni, Kinmu datang ke rumah penguasa kota dan hakim dari prefektur Harmoni datang untuk menyambutnya. Dia melirik Kaisar Yan Feng tetapi tidak mengenalinya. Tatapannya mendarat di Kinmu dan berkata, Kultus Master. Bicara di dalam, Kinmu berjalan ke Manor, memungkinkan naga Kilin menemukan tempat untuk beristirahat. Ketika dia mendengar perut Kaisar bergemuruh karena kelaparan, dia berkata, Pakar balai pakaian bersih, beri botak ini. Berikan semangkuk nasi untuk kakak lelaki ini. Hakim prefektur Harmoni adalah master balai pakaian bersih dari Heavenly Saint Chult dan disebut Duan Mujing. Dia melambaikan tangannya sehingga seorang pelayan akan membawa Kaisar untuk makan. Sambil tersenyum, ia bertanya, mengapa guru sesat membawa biksu terkemuka. Kinmu tidak menjelaskan dan malah bertanya, bagaimana situasi di ibu kota. Tidak terlalu bagus, kata Duan Mujing. Sebagian besar penganut Tao dan biksu dari sekte Dao dan biara petir besar telah pergi ke ibu kota. Dao Master dan Rulai mewariskan dekrit mereka untuk menganugerahkan Putra Mahkota sebagai Kaisar Damai, yang akan naik tahta pada tanggal 6 bulan ketiga saat ini. Masih ada pengintai dari Putra Mahkota yang berkeliaran, mengeksekusi siapapun yang terlihat seperti Kaisar. Kinmu menganggup pelan, ini dekat dengan apa yang dia harapkan. Duan Mujing melanjutkan, juga, sekarang setelah Putra Mahkota memerintah ke Kaisaran, ia telah memperoleh banyak kekuasaan. Sebagian besar keluarga yang berpengaruh telah diambil di bawah sayap oleh umat Buddha dan Daois. Beberapa keluarga berpengaruh di ibu kota memiliki sudah berubah sisi sementara Biksu dan Daois tetap tinggal di tempat lain dan menolak untuk pergi. Keluarga-keluarga berpengaruh ini tidak berani berselisih dengan mereka sehingga mereka hanya bisa membiarkan mereka tinggal. Ibu kota saat ini dapat dikatakan milik orang-orang dari semua perdagangan, dengan penjahat bercampur dengan orang-orang jujur. Dapat dikatakan tidak lagi berada di bawah kekuasaan Kaisar. Pangeran Mahkota juga telah mengeluarkan dekrit untuk mengembalikan sistem yang ditetapkan oleh leluhur, mengembalikan tanah yang dulunya milik sekte kembali kepada mereka. Wilayah lain akan menjadi milik perdamaian abadi. Juga. Duan Mujing ragu-ragu, lalu berkata, seorang utusan datang dari Wolfstor Country untuk berbicara tentang perang di perbatasan dan berdamai dengan putra Mahkota. Dia menyerahkan 16 prefektur ke Wolfstor Country. Seorang utusan juga datang dari barbarian di Empire, dan mereka membahas menyerahkan tanah sebagai kompensasi. Sangat mudah untuk menyianyiakan kekayaan keluarga. Kin Mu tersenyum. Putra Mahkota ini terlalu bodoh dan pengecut untuk menjadi seorang Kaisar. Duan Mujing agak bingung. Kin Mu tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Sebaliknya, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang salah. Dia tidak tahu bahwa, bagaimanapun, bahwa Kin Mu tidak pernah memperlakukan dirinya sendiri sebagai warga Kekaisaran perdamaian abadi. Dari awal sampai sekarang, dia selalu menjadi orang yang ditinggalkan oleh para dewa reruntuhan besar, jadi dia tidak perlu marah. Kenaikan pada tanggal enam bulan ketiga, benar-benar tanggal keberuntungan yang cocok untuk pembunuhan. Kin Mu bertanya, apakah Anda menemukan berita tentang Imperial Preceptor? Kami telah menemukannya. Roh Kin Mu t, dan dia mengambil beberapa lembar kertas. Hallmaster, siapkan ramuan yang tertulis di secari kertas ini dan simpan di kota prefektur Venerate. Duan Mujing mengakui perintah itu. Kin Mu memanggil Kaisar Yan Feng dan Naga Kilin berakhir. Mari kita tinggalkan kota. Kaisar Yan Feng berkata dengan panik, aku masih belum makan sampai kenyang. Kin Mu tersenyum, aku akan membawamu untuk melihat Imperial Preceptor dan mendapatkan makanan di jalan. Kaisar Yan Feng segera meletakkan roti kukus itu ke bawah, dan ekspresinya menjadi husyuk. Dia mengikuti diam-diam di belakang pemuda itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya ingin bertanya di mana tepatnya dia pergi hari ini. Kin Mu segera membawanya di belakang Naga Kilin, lalu melompat berdiri di atas kepala Naga Kilin sendiri. Naga Kilin menginjak awan api dan berlari melewati langit. Angin dingin menyambut wajah Kaisar Yan Feng, membuatnya bersin terus-menerus. Nyala api tiba-tiba menyulut tubuh Kin Mu, dan Kaisar Yan Feng merasa jauh lebih baik. Naga Kilin berlari selama dua hari sebelum Kin Mu mengisyaratkan binatang aneh ini untuk turun. Mereka berada di pegunungan yang panas sekali. Ada lampu warna-warni yang bersinar di lembah, tetapi uapnya menguap saat mereka naik. Sinar Dewa Kaisar Yan Feng memiliki ekspresi muram ketika dia menghirup udara dan berkata, aroma darah. Ada darah dewa di lembah. Kin Mu membawanya ke sebuah desa dan, memang ada danau darah di sana. Di sampingnya ada rumah kayu kecil, di belakangnya ada sungai kecil. Air sungai sedikit hangat karena direbus oleh darah dewa, dan seorang wanita mengenakan bulu musang seputih salju berdiri di samping sungai. Perutnya sedikit melotot. Di samping kakinya adalah seorang pria parubaya yang memegang tongkat kayu dan menamparkan pakaian di atas papan batu. Di sebelahnya ada keranjang bambu dengan pakaian yang dicuci. Kin Mu melompat turun dari belakang kilin naga, dan Kaisar Yan Feng mengikutinya. Namun, kakinya tidak stabil, dan dia jatuh terkapar di lantai. Pasangan itu mendengar suara itu dan berbalik untuk melihatnya. Kin Mu memiliki senyum di wajahnya saat dia melangkah maju. Tidak bisakah kamu membantuku berdiri? Kaisar Yan Feng bangkit dan bergegas maju. Pria parubaya meletakkan tongkat kayu ke bawah dan menyekat tangannya yang lembab di kemejanya. Dia berdiri di samping wanita itu dan tersenyum pada Kin Mu dan Kaisar yang berjalan dengan wajah pucat. Pengajar Kerajaan Langkah kaki Kaisar Yan Feng menjadi lebih cepat dan lebih cepat dan tepat ketika dia akan mengkritik Imperial Preceptor, dia tiba-tiba melihat noda darah di dada Eternal Peace Imperial Preceptor. Kulitnya juga tidak bagus. Kaisar sangat terguncang dan meneteskan air mata. Pembimbing Kekaisaran saya, bagaimana Anda mendarat dalam keadaan seperti itu? Preceptor Imperial Perdamaian Abadi menyambut Kaisar dan memperhatikan bahwa dia telah kehilangan semua kultifasinya. Dia sama-sama sedih di hatinya. Apa bedanya dengan Yang Mulia? Wanita itu segera berkata, kamu juga terluka, jangan sampai kondisi mentalmu kacau. Kin Mu tertegun, dua praktisi terkuat dari Eternal Peace Empire sebenarnya terluka parah. Master Kultus Surgawi memberikan penghormatannya kepada istri Imperial Preceptor, Kin Mu menyapa wanita itu. Istri Imperial Preceptor melihat kepala botak Kaisar dan bingung. Dia segera berkata, jangan hanya berdiri di sana, datanglah ke rumah untuk duduk. Setelah saya meninggalkan Little Jade Capital, saya ingin menyelidiki asal mula bencana alam dan bertemu dengan dewa yang memegang botol labu di tangannya, kata pengajar Imperial Perdamaian Abadi dengan acuh-ta'acuh di rumah kayu kecil itu. Bencana alam dilepaskan dari labu botolnya. Dia terluka dalam perkelahian kita, tetapi luka saya lebih parah. Dengan istri saya, kami memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa waktu. Dia mengatakannya begitu sederhana, tetapi orang bisa membayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Kaisar Yan Feng memeriksa luka-luka di tubuhnya dan menatap Kin Mu dengan pertanyaan. Kin Mu memeriksa pria itu dan menggelengkan kepalanya. Luka yang ditinggalkan oleh dewa mengandung kehendak dewa di dalam, jadi aku tidak bisa menyembuhkan akar dari cedera. Jika kamu ingin menyembuhkan Ruth, aku harus kembali ke desa dan meminta bantuan apotekar kakek. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, saya tahu Anda tidak bisa menyembuhkan akar masalahnya, jadi saya tidak pergi dan menemukan Anda. Luka saya sekarang terlalu parah, jadi saya tidak bisa kembali ke ibu kota, jika tidak, saya pasti akan mati. Saya tidak bisa membiarkan orang lain tahu saya terluka. Tapi saya tidak pernah berharap yang mulia. Kedua pria parubaya itu saling menatap mata dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak bersamaan. Eternal Peace Imperial Preceptor tertawa sampai dia mulai batuk tanpa henti. Kaisar Yan Feng melihat keluar dan bertanya, danau darah di luar. Tertinggal oleh dewa itu, dia sangat kuat dan menderita beberapa luka dangkal. Luka di dada Eternal Peace Imperial Preceptor terbuka lagi dan Kin Mu menerapkan air liur naga padanya. Tapi sama seperti luka itu disembuhkan, itu sekali lagi terkoyak oleh sisa-sisa seni surgawi yang disembunyikan dewa dalam luka. Luka jenis ini tidak bisa lagi disembuhkan dengan batu obat. Bahkan jika itu adalah pil semangat yang dapat memungkinkan seseorang untuk hidup kembali, mereka masih tidak akan dapat menghapus sisa-sisa seni surgawi dewa. Kin Mu merenung sejenak dan mengeluarkan pelet pedang yang Mute telah berikan padanya. Dia melaksanakannya dengan lembut, dan lampu pedang muncul. Kin Mu mendorong mereka ke depan, menusuk mereka di sekitar luka Eternal Peace Imperial Preceptor. Istri Imperial Preceptor memberi nafas rendah sementara Eternal Peace Imperial Preceptor dan Emperor Yan Feng tidak bergerak sama sekali. Kin Mu mengulurkan jari telunjuknya, dan Ki Vital yang padat berputar seperti awan di ujung jarinya. Ketika dia dengan lembut mengetuk pelet pedang, sebuah suara terdengar, dan cahaya pedang keluar dari pelet pedang, menembus rumah dan ke dalam danau darah. Ledakan Danau darah itu bergetar hebat dan meledak dengan ledakan yang mengejutkan dunia. Setelah tiga ledakan, cahaya pedang dari pelet pedang hancur oleh getaran dan menjadi lebih kecil. Tangan ajaib tabib surgawi benar-benar cerdik. Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas dengan kagum. Untuk benar-benar menggunakan kekuatan darah dewa untuk melawan sisa-sisa seni dewa-dewa. Kin Mu menerapkan air liur naga sekali lagi, dan lukanya tidak lagi berdarah. Dia berkata, saya tidak bisa memandu seni surgawi lainnya di tubuh Anda. Yang mulia, Imperial Preceptor, ada dua jalur sekarang, yang pertama adalah saya membawa kalian keruntuhan besar untuk mengobati luka-luka Anda, sedangkan yang kedua adalah untuk menuju ke ibu kota. Kalian dapat memilih apa yang ingin Anda lakukan. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi memandang kaisar Yan Feng, dan mereka tampaknya saling mengenal pikiran ketika mereka berkata serempak, ibu kota. Kin Mu mengeluarkan babi pembantaian pisau dan menekan kepala Eternal Peace Imperial Preceptor di atas meja. Istri Imperial Preceptor berteriak dengan heran, Sekte Master Kin, apa yang kamu lakukan? kaisar Yan Feng mengusap kepalanya yang botak dan berkata, Nyonya, Anda akan tahu kapan Anda melihat saya. Tangan Kin Mu gesit, dan ia mencukur botak Imperial Eternal Peace Imperial dalam sekejap mata. Dia kemudian mengambil beberapa batang dupa untuk membakar beberapa keropeng di kepalanya. Dia kemudian mengambil jubah Buddha kuning dari karung taotinya dengan mudah. Sambil tersenyum, dia berkata, Aku telah membuat satu set ekstra untuk Imperial Preceptor. Harap tunggu sebentar, biarkan aku menggambar tanda lahir hijau di setengah wajah Imperial Preceptor. Setelah selesai dengan Imperial Preceptor, ia beralih ke istri Imperial Preceptor. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi segera berkata, Tuan Sekte, istri saya sedang dalam cuaca yang sangat dingin, jika dia tidak memiliki rambut. Kalau begitu, dia akan menjadi biarawati Daois. Kinmu mengeluarkan jubah Daois dan menyerahkannya kepada wanita itu. Dia kemudian tiba-tiba berkedip dan tersenyum pada mereka semua. Itu benar? Apakah kalian bertiga ingin memasuki kultusku? Surgawi Suciku memberi makan dengan baik, dan jika kamu tidak memiliki keterampilan, kami dapat mengajarimu kerajinan tangan untuk mencari nafkah, aku yakin kalian tidak akan mati kelaparan dengan kami. Bab 265, Raja Surgawi keempat. Kaisar dan Imperial Preceptor tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Master Pemuja Setan ini benar-benar berani dan tidak memiliki cadangan menjadi Master Pemuja Setan dari Pemuja Iblis Surgawi. Dia benar-benar ingin menarik Kaisar dan Imperial Preceptor ke dalam Heavenly Devil Chult-nya. Jika luka Anda tidak sembuh, Anda tidak akan dapat merebut kembali tahta, dan belajar kerajinan tangan dari Heavenly Saint Chult, Anda setidaknya bisa memberi makan keluarga Anda, bujukkinmu. Lebih jauh lagi, jika kamu memasuki kultus sekarang, aku bisa memberikan kalian posisi yang sangat tinggi seperti Raja atau Penatua Surgawi, sementara jika kamu ingin bergabung setelah kamu benar-benar lumpuh dan tidak dapat diselamatkan, paling banyak aku bisa membuatmu menjadi dupa dan hanya sebaliknya pada itu. Nyonya, bantu saya membujuk mereka. Istri Imperial Preceptor tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi berkata dengan acuh-ta'acuh, jika saya bergabung, saya ingin menjadi guru pemujaan. Kaisar Yan Feng mengangguk, saya juga. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, jika anda adalah guru pemujaan, saya akan membantu anda. Mata Kinmu menyala, Kaisar ingin menjadi guru pemujaan. Kaisar Yan Feng terperangah, dia benar-benar tidak berharap Kinmu benar-benar memiliki rencana untuk menyerahkan kursi Master Iblis Surgawi. Jika Kaisar menjadi Master Kultus Iblis Surgawi, bukankah Kekaisaran Perdamaian Abadi akan menjadi bagian dari Kultus Iblis Surgawi? Ini benar-benar kentang panas yang dia tidak bisa ambil. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi juga sakit kepala dan memandang diam-diam ke arah Kaisar Yan Feng, mengisyaratkan dia untuk tidak menerima. Istri Imperial Preceptor tertawa dan berkata, Kultus Master Kin, mereka tidak mau, tapi saya setuju. Saya ingin tahu, posisi apa yang bisa diberikan Kultus Master kepada saya. Mata Kinmu menyala, dan dia berseru diam-diam pada kepintaran wanita ini. Dia telah memecah kesunyian untuk mencegah Imperial Preceptor dan Kaisar menjadi canggung. Jika Madam bergabung dengan Kultus, saya dapat memberikan Anda sebuah dosa. Kinmu tersenyum. Apakah Madam tahu bordir? Bagaimana dengan dupa Master Embroidery Hall? Baiklah. Wanita muda yang sudah menikah itu kemudian tersenyum dan menarik Imperial Preceptor ke satu sisi dan berkata dengan suara rendah, Suamiku, mengapa kamu harus menolak Jolt Master Kin? Apa peluang menang dengan kembali ke ibu kota kali ini dengan yang mulia? Pengajar Imperial Perdamaian Abadi berdiam diri sejenak, lalu berkata, semua orang di dunia mendukung reformasi dan 70 hingga 80 persen pejabat sipil dan militer di pengadilan Kekaisaran adalah orang-orang dari yang mulia dan saya. Ketika kita kembali ke ibu kota, kita pasti bisa mengeksekusi para pemberontak dan merebut kembali tahta. Istri Imperial Preceptor tersenyum, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tidak akankah biara petir besar dan Dao Sekte menghentikanmu? Jika itu kamu, kamu mungkin bisa membela diri melawan Rulai dan Dao Master, tetapi akankah yang mulia dapat membela diri melawan mereka? Kinmu mengangguk ringan dan tersenyum. Ada Taoise dan Biksu yang tinggal di rumah semua raja, Adipati, dan Menteri, mereka semua melantunkan Dharma atau membaca Kitab Suci Taoise. Eternal Peace Imperial Preceptor terdiam, dan istrinya mendorong Kinmu pergi untuk melanjutkan dengan suara rendah, dua alasan sakral lainnya mengawasi orang-orang Anda dan orang-orang yang dekat dengan Anda baik di bawah tahanan rumah atau terkunci di penjara. Sekarang, Anda hanya dapat meminjam kekuatan dari Chult Master Kin. Dan untuk meminjam kekuatan seseorang, Anda perlu membuat mereka merasa nyaman. Kinmu pindah lagi dan hendak mengatakan sesuatu ketika istri Imperial Preceptor mendorongnya. Imperial Preceptor merenungkannya sebentar, lalu berjalan ke Kinmu. Heavenly Saint Chult tidak memiliki Raja Surgawi. Kinmu mengangguk. Raja Surgawi keempat. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi lalu berkata, Biarkan aku menjadi Raja Surgawi keempat ini, akan tetapi, Yang Mulia tidak akan pernah memiliki hubungan dengan Sekte Suci Surgawi. Yang Mulia, saya akan bergabung dengan Sekte Suci-Suci. Kaisar Yan Feng tertegun, tetapi setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, Maaf telah menempatkan Imperial Preceptor pada ketidaknyamanan seperti ini. Kinmu mengungkapkan senyum dan berkata kepada Kaisar Yan Feng, Yang Mulia tampaknya memiliki kesalahpahaman tentang Kultus Suci Surgawi kami. Kami bukan kultus, dan filosofi kami adalah penggunaan sehari-hari orang biasa dan apa yang kami lakukan adalah jalan suci. Reformasi Yang Mulia dan pengajar kerajaan ini memiliki cita-cita yang sama. Istri Imperial Preceptor tersenyum. Master Kultus, kita harus berada di jalan kita. Tidak perlu untuk memberikan ajaran kultus kepada Yang Mulia karena tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan Sekte Suci Surgawi kita. Istri Imperial Preceptor pergi untuk duduk di belakang Naga Kilin sementara Kinmu, Eternal Peace Imperial Preceptor, dan Kaisar berjalan di bawah. Kedua orang mengeksekusi Overload Body 3 Elixir teknik yang telah diajarkan Kinmu untuk memulihkan beberapa Kivital. Kedua orang ini seperti Biksu Pertapa. Langkah kaki mereka tidak cepat dan mereka berjalan dengan susah payah, jadi mereka mencapai prefektur yang mulia hanya setelah hampir tiga hari. Pemuja setan surgawi di prefektur Venerate telah menyiapkan ramuan herbal, dan Kinmu akhirnya bisa mengobati luka-luka di jiwa Kaisar Yan Feng. Cedera eksternal Imperial Preceptor semua disembuhkan sementara sisa-sisa seni surgawi yang ditinggalkan oleh dewa di tubuhnya bukan sesuatu yang bisa dituntun Kinmu. Sisa-sisa seni surgawi dewa sangat kuat. Tetapi jika Eternal Peace Imperial Preceptor bisa memperbaiki mereka, itu tidak akan terlalu merepotkan bagi Kinmu untuk menyembuhkannya. Poin penting adalah bahwa Imperial Preceptor tidak bisa memobilisasi kekuatan sihirnya. Sisa-sisa tersembunyi di tubuh dan harta surgawi, jadi dia harus menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk menekan mereka. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin hanya memicu kekuatan seni surgawi itu. Baik Kaisar dan Imperial Preceptor tidak bisa bertarung. Kinmu menghela nafas dengan sedih pada dirinya sendiri. Dua praktisi terkuat dari Eternal Peace Empire telah menjadi orang sakit yang membutuhkan perawatan dan perlindungannya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia terus berkultivasi tanpa istirahat. Selama dia berjalan, Overload Body Tree Elixir teknik secara tidak sadar dieksekusi dan lima sinar kekuatan bintang dari bintang-bintang akan mengalir deras. Sementara mereka sedang dalam perjalanan, Kinmu juga melatih keterampilan pedangnya dengan rajin, mempraktikan dua bentuk keterampilan pedang yang telah diajarkan kepala desa berulang kali, mencoba menyempurnakan mereka. Ketika Eternal Peace Imperial Preceptor melihat kedua gerakan ini dari SWAT Picture, dia memberikan teriakan kagum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Master Sekte, penatua mana yang mengajarimu ini? Kepala desa saya, yang tertua. Eternal Peace Imperial Preceptor merenungkannya sejenak, lalu berkata, kamu mencoba menggabungkan tiga bentuk dasar pedang yang aku temukan dalam dua keterampilan pedang ini. Mereka sudah sempurna, jadi menambahkan bentuk pedang dasar saya akan mengganggu keseimbangan. Kekuatannya meningkat, tetapi banyak kekurangan telah muncul. Mengapa Anda melakukan ini? Kinmu mengeksekusi pedang pendiri kaisar lautan darah dan tiba-tiba merasa sedih. Pedang kaisar pendiri, lautan darah, gunung, dan sungai ada di hati yang luas dan tidak jelas, tetapi ketika melihat sekeliling kiri dan kanan, tidak ada lagi orang yang mengenakan pakaian tanah air. Ini adalah kenangan kesepian dari tanah kelahiran seseorang, para martir yang telah lama hilang. Itu memiliki suasana kesedihan dan kepahlawanan. Eternal Peace Imperial Preceptor mengambil cabang dan berkata, Masih ada banyak kekurangan dalam gerakanmu, jadi mengapa aku tidak memberimu beberapa gerakan? Mata Kinmu menyala dan dia tersenyum. Mohon bimbingannya. Aku tidak berani. Kinmu juga mengambil cabang, dan keduanya menggunakan cabang pohon sebagai pedang. Eternal Peace Imperial Preceptor menyerang sementara Kinmu menggunakan sword picture untuk bertahan. Namun, setelah beberapa saat, Eternal Peace Imperial Preceptor telah menembus cacat dan menghancurkan sword reading mountains and rivers. Kinmu merenungkan untuk waktu yang lama. Cacah yang ditunjukkan oleh Imperial Eternal Peace Imperial berbeda dari apa yang kepala desa tunjukkan. Keduanya adalah Grandmaster Keterampilan Pedang, tetapi jalur yang mereka ambil berbeda. Keterampilan Pedang Kepala Desa memiliki perasaan bergairah dan intens sementara bergerak Eternal Peace Imperial Preceptor tenang. Sepertinya dia membuka pintu, mendorong reformasi untuk membuka Cakrawala baru. Filosofi mereka berbeda sehingga Keterampilan Pedang mereka juga berbeda secara alami. Mendapatkan petunjuk dari mereka memungkinkan Kinmu menerima manfaat yang berbeda. Pointer Kepala Desa telah mendorong Kinmu melelahkan pengetahuannya, ketitik yayasannya tidak cukup untuk terus meningkatkan dua gerakan ini. Namun, Petunjuk Eternal Peace Imperial Preceptor membuka jalan baru baginya, membuatnya dapat terus meningkatkan Keterampilan Pedangnya. Mereka berkultivasi saat mereka berjalan, dan pemahaman Kinmu tentang pedangnya meningkat semakin banyak. Dia merasa seperti Keterampilan Pedangnya hendak menyeberang ke tingkat lain, tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, selalu ada tabir yang mencegahnya untuk menyeberang. Tidak perlu berlatih lagi, tidak peduli seberapa banyak kamu berlatih, tidak akan ada perbaikan lagi, kata Eternal Peace Imperial Preceptor. Jika kamu ingin menerobos, kamu akan membutuhkan pencerahanmu sendiri. Kinmu bingung, tetapi Kaisar Yan Feng yang ada di sampingnya mengerti apa yang dikatakan Imperial Preceptor dan menghela nafas dengan sedih. Satu langkah lebih jauh dan Anda akan menjadi Grandmaster kecil, Menteri Kin, untuk mencapai tingkat seperti itu di usia yang sangat muda. Ketika saya mencapai langkah itu saat itu, saya sudah berusia 57 tahun. Saya mengolah teknik Sembilan Naga, untuk menggambar Ki dari Sembilan Naga, yang menghasilkan Ki Vital tanpa batas. Hanya ketika aku merasakan pergerakan Ki Naga di bawah bumi dan situasi umum dunia yang sibuk dengan aktivitas tak terduga, aku menerobos dalam sekali jalan. Anda 40 tahun lebih cepat dari saya. Kinmu tersenyum. Yang mulia, apa keahlian Teknik Sembilan Naga Anda? Keahlian saya adalah transformasi, kata Kaisar Yan Feng dengan sungguh-sungguh. Jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu. Di hadapanku, Teknik Sembilan Naga adalah teknik yang hanya mahir dalam mantra, tetapi setelah mendarat di tanganku, mantra, teknik pedang, tubuh surgawi tubuh jasmani bisa dieksekusi. Mengapa? Karena naga menandakan transformasi, mereka bisa besar dan kecil, terlihat dan tidak terlihat. Mereka dapat melayang ke langit dan juga menyelam ke laut dalam, bersembunyi di jurang dan berbaring di ladang. Mereka dapat menggerakkan awan dan membawa hujan, mereka dapat membakar langit dengan amukan yang mengamuk dan mereka dapat mengendalikan badai. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Dia berpikir bahwa Kinmu akan menolak karena dia adalah guru pemuja setan dari pemuja iblis surgawi, seorang tokoh terkemuka. Itu sebabnya dia tertangkap basah ketika Kinmu berkata tanpa berpikir, ya. Kaisar Yan Feng tertegun dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oh, well, siapa bilang teknik sembilan naga adalah teknik keluarga Ling kita dan tidak bisa diberikan di luar. Aku akan mengajarimu. Istri Imperial Preceptor menatap Kaisar Yan Feng dengan heran sementara Eternal Peace Imperial Preceptor memiliki ekspresi tenang. Yang mulia orang seperti itu, heroik dan terus terang. Kalau tidak, dia tidak akan berani menggunakan saya. Saya sudah melihat salinan asli teknik sembilan naga raja lebih dari sepuluh kali. Kaisar Yan Feng mengajar Kinmu Nine Dragons Monarch Technique, cara mengedarkan key-nya, serta cara mengoperasikan key dari sembilan naga. Teknik ini berbeda dari Overload Body Tree Elixir Technique, dan itu berubah menjadi megah dan mengesankan jika mereka mengeksekusinya. Pada saat yang sama, itu penuh dengan perubahan dan setiap gerakan seseorang mengandung kekuatan besar dari langit dan bumi. Nine Heavens Defined Dragon's Road adalah mantra yang bisa berubah menjadi sembilan naga sejati yang bisa bersembunyi di awan untuk menyerang musuh. Lihat! Kaisar Yan Feng membangkitkan key vitalnya dan awan seukuran telapak tangan keluar tiga inci dari bagian atas kepalanya. Beberapa naga key yang baik-baik saja seperti cacing tanah mengandung taring dan cakar bermerek dengan keras. Ketika key vital kaisar Yan Feng habis, awan dan key naga keluar, menghilang. Kaisar Yan Feng bergumam sambil terengah-engah, aku tidak memiliki kekuatan sihir lagi, tetapi kamu harusnya melihat apa yang kumaksud. Kin Mu menganggup dan mengeksekusi overload body 3 elixir tekniknya, menggabungkan teknik Nine Dragons Monarch dengan overload body vital key. Naga tiba-tiba muncul samar-samar di udara dan sembilan naga merentangkan cakarnya untuk menghancurkan batu gunung dalam radius puluhan meter di sekitar mereka. Kaisar Yan Feng tertegun, dan pengajar kekaisaran perdamaian abadi juga takjub. Mereka melihat sembilan naga berputar-putar di langit. Mereka kemudian tiba-tiba berubah menjadi naga api, dan ketika api berkobar berputar di langit, tornado naga api muncul di sekitar mereka dan mengangkat tubuh mereka. Naga api kemudian mengubah dan mengendalikan air, mengangkatnya saat menggunakannya. Petir kemudian meledak dan berderak saat menyerang di mana-mana. Kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor saling memandang dan melihat keheranan di mata yang lain. Teknik sembilan naga raja ini baru saja dikuasai oleh Kin Mu, dan dia sepertinya sudah mengolahnya selama 10 atau 20 tahun. Dia hanya memilih teknik dan sudah jauh lebih baik daripada sebagian besar pangeran di Taman Royalti Imperial Chol Lege. Kin Mu menyebar sembilan surga-surgawi naga kafan, dan Kaisar Yan Feng mengajarinya semua yang telah ia pelajari dan pahami. Dia menghela nafas pada akhirnya. Jika nama keluargamu adalah Ling, betapa indahnya itu. Hanya ada 2-3 hari lagi ke ibu kota, dan itu juga 3 hari sampai kenaikan putra mahkota pada tanggal 6 bulan ketiga. Pada saat itu, seekor burung besar mengepakkan sayapnya dan mendarat di tanah dengan jatuh, berubah menjadi seorang wanita berwarna hijau yang membungkuk di depan kelompok. Guru suci, semuanya sudah dipersiapkan. Kin Mu menganggup dan berkata, kamu bisa pergi dulu. Seperti yang kau perintahkan, wanita itu berbalik dan berlari dua langkah sebelum mengguncang tubuhnya untuk menumbuhkan dua sayap di punggungnya dan melonjak ke langit. Karena biara petir besar dan sekte dao dapat membunuh seorang kaisar, pemuja setan surgawi saya dapat melakukannya juga, jika tidak, bagaimana kita bisa menjadi tanah suci nomor satu di jalur iblis. Kin Mu berkata dengan suara lembut. Eternal Peace Imperial Preceptor mengerutkan kening. Apa rencanamu? Masukkan ibu kota, bunuh kaisar. Bab 266, membunuh kaisar. Ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat ke ibu kota, pengintai di jalan juga secara bertahap meningkat jumlahnya. Meskipun ada bencana alam di luar, tempat-tempat yang lebih dekat ke ibu kota masih merayakan perdamaian dengan nyanyian dan tarian. Banyak pohon diikat dengan sutra merah dan ada banyak utusan dari berbagai negara yang bergegas ke ibu kota. Naiknya seorang kaisar baru tentu saja bukan masalah kecil. Terutama ketika kaisar baru telah menunjukkan dirinya berbeda dari penguasa sebelumnya bahkan sebelum dia naik tahta. Dia baik kepada negara-negara asing dan bersedia membentuk aliansi dengan mereka. Selama dinasti sebelumnya, Eternal Peace Imperial Preceptor suka mengerahkan pasukannya untuk menelan negara-negara di sekitarnya. Dia akan menekan negara-negara besar lainnya ke tanah untuk mengalahkan mereka dan merebut wilayah mereka. Entah itu atau dia akan memaksa pihak lain untuk tunduk padanya dan menawarkan upeti, dia benar-benar merajalela. Sebelum Eternal Peace Imperial Preceptor telah mengerahkan pasukannya untuk memasuki Great Ruins, saat itulah Eternal Peace Empire berada pada posisi terkuatnya. Itu bisa berperang melawan lima negara besar pada saat yang sama, tetapi setelah Imperial Preceptor terluka oleh pembunuh, momentum ekspansi Eternal Peace Empire mulai melambat. Namun, Kaisar baru itu berbudaya dan halus, sangat sopan dan memperlakukan semua sekte perdamaian abadi dengan baik. Ia juga sopan kepada utusan negara-negara asing. Dia tidak hanya mengembalikan tanah yang telah ditaklukkan oleh Preceptor kekaisaran yang jahat kepada pemiliknya masing-masing, tetapi bahkan berjanji untuk membayar reparasi dan bersedia memperbaiki hubungan dengan negara-negara tersebut. Aturan negara-negara asing harus dunduk pada perdamaian abadi juga dihapuskan oleh Kaisar Baru, jadi mereka semua sangat bahagia dan memujinya tanpa henti. Mereka mengatakan bahwa Kaisar Baru Lingyuxia adalah seorang penguasa bijak yang jarang terlihat dalam 1.500 tahun terakhir. Selain itu, Kaisar Baru yang belum naik tahta mengundang anggota dari berbagai sekte untuk menghadiri upacara kenaikan. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa Kaisar Baru itu berencana untuk menulis sebuah dekret kejahatannya dan akan mengambil amarah surga selama beberapa tahun terakhir reformasi. Dia akan mencari pengampunan dari surga dan berdoa itu akan menghukumnya dan melepaskan orang-orang dari kerajaan damai abadi. Langkah ini adalah yang paling kejam. Kinmu berseru tanpa henti dalam kekaguman. Dia mengatakan kepada Imperial Preceptor dan Kaisar, kalian berusaha dengan susah payah mereformasi selama 200 tahun untuk mengubah konsep-konsep profan, untuk mendorong jalan, keterampilan, dan seni surgawi untuk berkembang. Kalian membawa pada dirimu nama-nama hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan banyak waktu tanpa henti darah dan keringat. Pada hari-harimu, banyak orang berdarah untuk tujuan itu dan akhirnya membentuk kerajaan perdamaian abadi seperti sekarang ini. Namun Kaisar Baru yang mengaku bersalah hanya akan menghapus semua 200 tahun kerja kerasmu, 200 tahun itu prajurit mengorbankan nyawa mereka lagi dan lagi. Langkah ini kejam, benar-benar kejam. Kaisar Yan Feng mendengus membosankan dan rasa sakit merobek dadanya. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata saat dia berkata dengan heran, Yuxia, anakku yang baik, anggap ini pisau yang menikam hatiku. Eternal Peace Imperial Preceptor tetap tanpa ekspresi ketika dia berkata, setelah memasuki ibu kota, aku dapat menghubungi pasukan lama kita. Sebagian besar menteri dari Istana Kekaisaran juga akan mendukung yang mulia. Dengan pengawal naga, tentara terlarang yang tersembunyi di sembilan urat naga, kita bisa menyerang ibu kota kapan saja. Satu-satunya masalah adalah bahwa biara petir besar dan sekte Dao telah meninggalkan begitu banyak biarawan dan taois di rumah raja, adipati, dan menteri untuk mengawasi mereka di bawah kedok pengemis. Chult Master Kin, aku harus menggunakan kekuatan sekte setan surgawi untuk mengirim kami ke kota untuk menemui mereka. Kin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu begitu banyak masalah. Eternal Peace Imperial Preceptor sedikit terkejut. Kekuatan biara petir besar dan sekte Dao terlalu tersebar terpisah. Mereka ingin mengendalikan seluruh situasi, tetapi ini meninggalkan kelemahan di mana-mana. Kin Mu berhenti. Mereka saat ini berada di kota Markis, hanya beberapa ratus mil jauhnya dari ibu kota dan di depan sebuah warung panekup goreng. Kin Mu pergi untuk membeli sarapan sambil berkata, ini seperti pancake goreng ini, setelah terlalu menyebar, itu akan runtuh pada pukulan pertama. Semakin besar pancake mereka, semakin tipis akan didapat. Ketika putra mahkota naik ke tahta, tidak akan ada kekuatan yang cukup untuk menjaganya. Para biarawan dan taois yang tertinggal di rumah Raja, Adipati, dan Menteri kemudian akan dikendalikan oleh Raja, Adipati dan Menteri sebagai gantinya. Orang-orang itu tidak akan dapat untuk pergi ke kota kekaisaran untuk memberikan dukungan. Pancake goreng sudah matang, dan pemilik kios menggunakan kertas minyak untuk menggulungnya. Kin Mu mengambilnya dari dia dan memberikannya kepada istri Imperial Preceptor pertama. Dia menggigit dan melihat sekeliling dengan mata cerah. Dia bertanya dengan suara rendah, Apakah kamu tidak takut tembok punya telinga? Ada banyak pengintai dari putra mahkota dalam perjalanan ke sini. Aku tidak, Kin Mu tersenyum ringan. Tiba-tiba, orang-orang yang lalu lalang, pedagang, penjual sayur dan pembeli, tukang daging, dan pedagang asongan di pasar semuanya tenang dan membalikkan kepala mereka bersamaan. Tatapan mereka semua mendarat di kelompok. Master Sekte, kata orang-orang itu bersamaan. Kin Mu melambaikan tangannya dan tersenyum. Terus lakukan apa yang kamu lakukan, jangan ganggu kami. Istri Imperial Preceptor melompat kaget dan Kaisar Yan Feng menghela nafas. Penegakan aturan dan larangan yang ketat mengarah pada kebangkitan seorang raja. Sekte Master Kin, kamu telah membuatku takut, Sekte Suci Surgawimu telah membuatku takut. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, penegakan aturan dan larangan yang ketat untuk bergerak sebagai satu kesatuan, ini adalah adegan kebangkitan seorang raja, seorang kaisar. Yang mulia harus benar-benar khawatir. Namun, sejak Heavenly Saint Chult didirikan 20 ribu bertahun-tahun yang lalu, tidak pernah ada guru pemujaan yang menyebut diri mereka sebagai seorang kaisar. Yang mulia bisa tenang. Kaisar Yan Feng berkata dengan marah, Anda semua adalah bagian dari Heavenly Saint Chult, bahkan Anda suami dan istri juga merupakan bagian dari Heavenly Saint Chult, seorang raja surgawi dan Master Dupa. Hanya saya orang luar di sini, jangan mencoba untuk menyesatkan saya. Kin Mu segera bertanya, apakah yang mulia ingin bergabung dengan kultus kami? Bagaimana kita memasuki ibu kota? Ketika mereka mendekati kota, kaisar Yan Feng memandang gerbang kota dan melihat bahwa mereka dijaga ketat. Ada inspeksi menyeluruh, jadi akan sesulit untuk naik ke langit agar mereka bisa masuk. Hari ini adalah kenaikan pangeran mahkota, hari ia akan menjadi kaisar baru. Hari ini, kaisar baru akan mencari hukuman dari surga di kuil surga. Semua utusan, Tuan Sekte, Tuan Sekte, kepala keluarga berpengaruh, serta pejabat sipil dan militer harus maju untuk menghadiri upacara, sehingga ada keamanan yang ketat. Kin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, mari kita langsung masuk. Kaisar Yan Feng sedikit terpana, Kin Mu membawa mereka ke gerbang kota, dan para prajurit di sana memperlakukan mereka seperti udara dan membiarkan mereka berjalan ke kota. Mereka juga bagian dari Heavenly Saint Chult. Istri Imperial Preceptor sedikit terkejut dan berkata kepada Kin Mu dengan suara rendah, Kaisar ada di sekitar, jadi jangan terlalu flamboyan, jika tidak, Anda akan menyebabkan yang mulia curiga dan cemburu. Kaisar ingin membuat negara itu di atas Sekte dan bukan Sekte yang di atas negara, berhati-hatilah dengan Chult Master. Kin Mu memandang Kaisar Yan Feng, dan dia memang tampak khawatir. Ini sangat normal, jika semua penjaga Kekaisaran menjaga gerbang kota-ibu kota adalah orang-orang dari kultus Iblis Surgawi, bagaimana ia bisa merasa nyaman? Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, sekarang kita telah memasuki kota, apa yang harus kita lakukan? Kin Mu mengambil dua pil obat dan menyerahkannya kepada Kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia berkata, kami akan pergi ke Kota Kekaisaran dan Kuil Surga untuk melihat kenaikan Pangeran Mahkota. Di ruang singgah sana Kota Kekaisaran, salam bisa terdengar. Hidup Mulia Putra Mahkota Perdamaian Abadi Ling Yuxia duduk di singgah sana naga sambil mengenakan jubah naga. Di satu sisi dia berdiri seorang biksu sementara di sisi lainnya, ada seorang taois. Di bawahnya adalah pejabat sipil dan militer yang memberikan penghormatan kepada Kaisar Baru, yang menciptakan pemandangan yang kuat dan dinamis. Ada sejumlah besar pejabat sipil dan militer, sehingga seluruh Aula Kekaisaran dipenuhi dengan para pejabat yang berlutut. Ada juga yang berlutut di luar Aula, dan beberapa bahkan ada di tangga. Di Aula, utusan dari puluhan negara membawa sepanduk militer dari negara mereka untuk menghadiri upacara. Di dekat mereka, ada master sekte dan master sekte dari puluhan sekte. Upacara seremonial untuk kenaikan Kaisar Baru agak rumit, jadi ketika upacara berakhir, sudah dekat sore. Matahari musim semi tidak hangat ketika Ling Yuxia berjalan di depan dan memimpin para pejabat sipil dan militer keluar dari Aula. Pembawa senjata seremonial mengikutinya dengan cermat, dan sebagian besar orang dalam persenjataan seremonial adalah biksu dan taois yang meneriakkan agama Buddha dan kitab suci taois dengan suara-suara yang beresonansi. Di belakang mereka ada selir pangeran mahkota yang memimpin kerumunan pelayan istana dengan para utusan mengikuti di belakang mereka. Semua kepala keluarga dan sekte yang berpengaruh juga mengikuti mereka ke kuil surga, skala kerumunan menjadi lebih besar dan lebih besar. Di belakang Ling Yuxia adalah pelindung agung, pengajar agung, dan sisa pejabat tinggi di peringkat pertama. Mereka adalah pengikut keluarga kekaisaran, lengan pangeran mahkota, dan memiliki posisi yang sangat tinggi. Sekarang setelah kaisar, mati, Ling Yuxia secara alami menjadi orang yang memangku tahta. Karena dia tahu bahwa yayasannya di pengadilan kekaisaran masih belum stabil, dia telah mengundang banyak biksu dan taois dari biara petir besar dan sekte dao, menjadikan mereka pejabat sambil menurunkan mereka yang tidak mau mengindahkan kata-katanya. Hampir setengah dari pejabat sipil dan militer di istana kekaisaran adalah biksu dan penganut tao, jadi pemandangan itu agak aneh ketika mereka meneriakkan tulisan suci ketika menuju ke kuil surga. Adapun Dukwe, Raja Gunung Tai, Pilar Negara, Jenderal Strategi Surgawi, dan yang lainnya, Ling Yuxia telah mengizinkan mereka untuk pensiun karena usia tua mereka. Mereka akan tinggal di ibu kota untuk saat ini dan kembali ke kota asal mereka setelah upacara. Di pengadilan kekaisaran, hampir setengah dari pejabat harus kembali ke rumah karena usia tua meskipun beberapa dari mereka masih sangat muda. Itu kejadian yang cukup aneh. Ling Yuxia tidak merasa yakin tentang para pejabat yang disuruh pensiun, jadi dia tidak berani membiarkan mereka keluar dari ibu kota karena takut mereka memberontak. Karena itu, mereka semua ditawan di rumah masing-masing, dengan para biarawan dan taois menjaga mereka. Sementara itu, Raja Gunung Tai, Jenderal Strategi Surgawi, dan sisanya dikurung di penjara. Mereka mencapai kuil surga dan para pejabat banjir. Para biarawan dan taois berdiri masing-masing di sisi kiri dan kanan tangga, sementara Ling Yuxia menyeret jubah naganya dan memanjat tangga sendirian, bertindak penuh hormat dan hormat. Sementara itu, selirnya dan orang-orang di sampingnya berlutut di bawah tangga. Tangga itu sangat panjang, dengan 999 langkah batu. Ketika Ling Yuxia mencapai puncak kuil surga dan ingin berlutut dengan hormat, suara serius tiba-tiba terdengar. Buddha rulai dari biara petir besar telah menurunkan dekritnya, semoga yang mulia menerima dekrit itu. Seorang beku berjalan keluar dengan ekspresi serius, dan sinar Buddha di belakangnya membentuk roda. Di tangannya ada dekrit rulai. Ling Yuxia segera berlutut untuk menerima dekrit itu dan berkata dengan hormat, subjek bersalah ini akan menerima dekrit yang terhormat dari dunia. Di bawah, para menteri dari dinasti lama mengerutkan kening dan menundukkan kepala mereka tanpa sepatah katapun. Pejabat lain yang adalah Biksu melantunkan suara bersama-sama dengan suara Buddha mereka, dan aura Buddha melonjak dengan 10 ribu depa, menghasilkan pemandangan yang indah. Ada banjir bunga surgawi di udara, dan penampakan dewa dan Buddha muncul. Dengan visi yang cemerlang dan bervariasi, sepertinya para dewa dan Buddha memberkati upacara ini. Biksu itu membacakan dekrit rulai dan mengatakan terutama bahwa Kaisar Yan Feng adalah seorang tiran, karena itu rakyat harus menderita murka surga. Rulai mendorong Kaisar baru untuk berhati-hati dan berhati-hati, untuk dengan patuh mematuhi tugasnya, sehingga para dewa dan Buddha akan memberkatinya dengan kemakmuran dan umur panjang, dan seterusnya. Putra Mahkota menerima keputusan itu. Seorang Daois keluar saat itu, dan di tangannya ada dekrit dari Dao Master. Dao Tuan Dao Sekte telah menurunkan dekritnya, semoga yang mulia menerima dekrit itu. Ling Yuksia berlutut sekali lagi. Subjek bersalah ini akan menerima dekrit Dao Master. Kaum Taois di antara para pejabat sipil dan militer tidak mau kalah. Mereka bermain-main dengan kivital mereka dan menciptakan visi naga dan burung phoenix yang menari-nari di langit. Keputusan Dao Master juga berisi tidak lebih dari dorongan bagi Kaisar baru untuk memperlakukan warganya dengan tulus, untuk menjaga kantor, dan untuk tidak dipusingkan dengan hal-hal seperti reformasi dan sebagainya. Putra Mahkota menerima dekrit dan bangkit. Setelah merapikan jubahnya, dia akan berlutut dan meminta pengampunan dari surga, tetapi pada saat itu, suara keras dan jelas datang dari jauh. Guru suci guru sesat dari pemuja iblis surgawi menurunkan keputusannya secara pribadi, semoga yang mulia menerima keputusan itu. Ketika kalimat ini didengar oleh semua orang, keributan terjadi di bawah kuil surga ketika orang-orang semua melihat ke arah sumber suara. Dengan beberapa langkah, Ling Yuksia datang ke tangga kuil surga dan melihat ke bawah. Dari posisinya yang tinggi di atas, dia melihat seorang pemuda membawa dua biksu dan seorang biarawati daois ke kuil surga. Langkah kedua biksu itu tampak lemah dan tidak stabil, sementara biarawati daois tampaknya dan sangat tidak nyaman oleh tubuhnya. Kin Mu tersenyum dan berjalan menuju kuil surga sambil berkata dengan santai, biara petir besar adalah tanah suci, dao sekte adalah tanah suci, Pemuja Iblis Surgawi saya juga merupakan tanah suci. Ling Yuksia, Rulai dan Daoguru tidak datang namun Anda masih berlutut untuk keputusan mereka. Sekarang setelah saya datang secara pribadi, tidakkah Anda akan berlutut untuk menyambut saya? Tuan Kultus Setan Surgawi Tiba-tiba, seorang master sekte dari keluarga berpengaruh muncul, berharap untuk mendaratkan pukulan membunuh pada Kin Mu. Pada saat ini, sebuah bendera besar muncul dari udara tipis di samping Kin Mu dan digulung untuk memblokir serangan dari master sekte itu. Ketika bendera besar itu dibuka, seorang lelaki tangguh yang membawa kotak pedang muncul. Sebuah cahaya pedang kemudian terbang keluar dan memotong kepala master sekte ruam. Pria yang membawa kasing menyapu bendera besarnya dan menghilang bersama dengan kepala korbannya. Di antara orang-orang yang menghadiri upacara itu, mayat tanpa kepala bergoyang dan jatuh ke tanah. Kin Mu bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan terus berjalan ke depan. Ketika ada penjaga yang ingin bergerak, bendera besar muncul tepat saat mereka bergerak, dan Aula, Penatua, Pengawas, dan Raja Surgawi dari Heavenly Devil Chult muncul. Ketika bendera besar berkibar di udara, mereka muncul dan menghilang di sekitar tempat itu. Ketika mereka akhirnya pergi, puluhan mayat tanpa kepala berada di tanah. Kin Mu membawa Imperial Preceptor dan Kaisar maju. Di sekitar mereka, bendera terus bermaterialisasi dan menghilang dari waktu ke waktu. Mereka yang mencoba menyerangnya semuanya dibunuh dengan cara kekerasan. Jejak mayat tertinggal di jalan yang diambil Kin Mu, dan semua tubuh hilang kepala. Kin Mu berjalan ke depan kuil surga dan hendak berjalan ketika selir putra mahkota yang berlutut di bawah tiba-tiba bergerak. Saat dia melakukan itu, dia menjadi mayat di tanah. Rambut para utusan, Tuan Sekte, Tuan Sekte, dan kepala keluarga berpengaruh berdiri di ujung, dan mereka tidak berani bergerak lagi. Surgawi Iblis Chul adalah pemujaan suci nomor satu di jalur iblis. Kerumunan orang sudah lama mendengar reputasi mereka, tetapi baru sekarang melihatnya sendiri. Istri, jangan lihat, kata pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi kepada istrinya. Kin Mu mulai berjalan menaiki tangga kuil surga, dan seorang biarawan terkemuka tiba-tiba berteriak, Guru Pemuja Iblis Surgawi, kami telah menunggu beberapa saat untukmu. Teman-teman Dao, melingkari dan memusnahkan Guru Pemuja Iblis Surgawi untuk menaklukkan Iblis. Para biarawan merobek jubah resmi mereka sementara Taois mengeluarkan pelet pedang mereka. Dalam sekejap, aura pembunuh bergegas menuju langit di kuil surga. Kin Mu terus berjalan ke depan. Wash, wash, wash. Lebih dari 300 bendera besar muncul, dan 360 master aula terwujud bersama. 12 penatua pelindung kultus, 2 raja surgawi kultus besar, dan 8 pengawas agung juga muncul. Suara pembantaian terdengar di kuil surga. 8 penyelia hebat tidak bergerak, tetapi berputar-putar di sekitar Kin Mu. Roh yang membara memenuhi surga di atas kuil surga sebagai makhluk tingkat makhluk kultus, para ahli rilem kehidupan dan kematian, dan alam celestial yang diupayakan, menyebabkan surga jatuh dan bumi retak. Ledakan keras hampir menghancurkan semua istana yang mengelilingi kuil surga. Kota kekaisaran dalam keadaan kacau, dan para penjaga bergegas mendekat. Ibu kotanya juga waspada, dan keluarga-keluarga berpengaruh yang terbaring rendah meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dunia. Para biksu dan taois yang ingin memberikan dukungan kepada Imperial City semuanya terjebak dan terbunuh di tempat oleh keluarga-keluarga berpengaruh itu. Di penjara tempat Jenderal Strategi Surgawi Kin Jian, pejabat tinggi Su Yun Zi, dan lainnya duduk, gerbang tiba-tiba dibuka. Seorang kepala penjara tersenyum dan berkata, yang mulia kembali, dia ada di kuil surga. Jenderal Strategi Surgawi dan yang lainnya terkejut dan senang. Mereka segera bergegas keluar dari penjara dan menuju kuil surga. Di mana Raja Surgawi Wei, Raja Surgawi Yu berteriak keras. Raja Surgawi Wei ada di sini. Suara gemuruh menyebar ke seluruh ibu kota, dan Du Ke Wei melompat dari Dux Manor dan menabrak kuil surga. Dia benar-benar cocok dan memiliki ekspresi galak. Siapa yang mau mati? Kin Mu berjalan santai menuju puncak kuil surga. Pengajar Agung Putra Mahkota dan sisanya bergegas maju untuk membunuhnya tetapi dihentikan oleh Kin Jian dan sisanya yang bergegas keluar dari penjara. Tidak ada yang bisa mengganggu jejak Kin Mu. Di atas kuil surga, Ling Yuksia mengungkapkan pandangan panik dan melihat ke arah biarawan dan Taoise di kiri dan kanannya. Kedua orang ini segera menerkam ke depan, tetapi sebelum kaki mereka bahkan bisa menyentuh lantai, mereka dibantai oleh delapan pengawas besar, darah mereka mengotori tanah. Pejabat sipil dan militer, Aku Kaisar. Ling Yuksia berteriak dengan keras. Apakah kamu berencana memberontak dengan para praktisi jalur iblis ini dan mengabaikan perintahku? Kaisar. Kaisar Yan Feng mendengus dan menghonsumsi obat yang diberikan Kin Mu padanya. Rambutnya segera tumbuh, dan dia menyeka bekas luka pisau di wajahnya. Dengan suara serius, dia berkata, Lihatlah siapa aku. Warna kulit Ling Yuksia berubah drastis. Eternal Peace Imperial Preceptor juga menghonsumsi pil obat, dan rambutnya juga tumbuh kembali. Menyeka tanda lahir hijau di wajahnya, dia berbalik. Para pejabat sipil dan militer telah berencana untuk bergerak ketika mereka mendengar perintah kaisar baru, tetapi ketika mereka melihat kaisar Yan Feng dan pengajar kekaisaran perdamaian abadi, mereka semua berlutut dan menyembah mereka. Ling Yuksia bergegas menuju kaisar Yan Feng dan penasihat kekaisaran perdamaian abadi dalam keadaan gila sambil berteriak, Aku anak langit. Delapan penyelia besar bergerak dan memberikan pukulan masing-masing kepada Ling Yuksia. Pria itu memuntahkan darah, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seekor naga, membubung ke langit untuk melarikan diri. Delapan penyelia besar mengangkat pakaian mereka dan menghilang. Detik berikutnya, Ling Yuksia ditahan oleh mereka delapan dan berlutut di tengah kuil surga. Kaisar Yan Feng memandang pejabat sipil dan militer dan berteriak, Mengapa kalian tidak menumpas pemberontakan? Mengapa kalian tidak membunuh semua Taois dan biksu yang telah memberontak ini? Apakah Anda menunggu saya untuk bergerak sendiri? Para pejabat sipil dan militer segera beraksi dan membantai para biarawan dan Taois dari biara tunder celap besar dan sekte Tao. Bahkan para penjaga kekaisaran yang bergegas juga mendarat membunuh mereka. Ketika Kinmu datang ke puncak kuil surga, Ling Yuksia berlutut di lantai karena tekanan, tidak dapat melepaskan diri. Kinmu membungkuk dan membungkuk ketelinganya untuk berkata dengan suara rendah, Yang mulia, saya tidak melakukan ini untuk membantu kaisar. Ini semua untuk Raja Surga Wikian dan Raja Surga Willu dari kultus suci saya. Ling Yuksia tertegun dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu. Kinmu mengeluarkan Junior Protector Sword dan memenggalnya dengan satu serangan. Kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor datang ke puncak kuil surga saat pedang itu diiris dan kepala Ling Yuksia terbang tinggi ke langit. Hati kaisar Yan Feng bergetar hebat ketika dia melihat ke belakang pemuda di depannya. Melihat pemuda itu mengibaskan darah pada pedang dan mengembalikannya ke sarungnya membuatnya ketakutan. Bab 267, hanya untuk kultivasi. Istri Imperial Preceptor juga datang ke kuil surga. Saat dia menyaksikan Kinmu mengembalikan pedang ke sarungnya dan kaisar Yan Feng fokus di punggungnya, kekhawatiran melintasi alis wanita mudanya. Pertempuran berdarah segera ditenangkan. Para biksu dan taois dari biara petir besar dan sekte dao yang bisa melarikan diri telah melarikan diri sementara sisanya telah terbunuh. Mayoritas dari mereka telah mati di sini, dan darah mereka mewarnai kuil surga merah. Darah mengalir dari langkah 999 sampai ke langkah pertama, kemudian mengalir ke kaki semua utusan, guru pemujaan, dan guru sekte. Kuil surga, tempat persembahan-persembahan kepada surga, telah diwarnai merah darah. Mustahil untuk mengatakan siapa yang pertama kali tiba-tiba berlutut dan berteriak, hiduplah, yang mulia. Suara mendesing. Di bagian bawah kuil surga, tidak peduli apakah mereka pejabat, utusan, guru sekte atau guru pemujaan, mereka semua berlutut dengan satu kaki dan berteriak serempak, hiduplah, yang mulia. Kaisar Yan Feng berbalik sambil berdiri di puncak tangga. Dia merentangkan tangannya dan menghadapi pemujaan terhadap subyek-subyek ini. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya dengan lemah dan berkata, bangkit. Istri imperial preceptor memandangi Kaisar Yan Feng. Di belakangnya, Qin mudan delapan penyelia besar juga berdiri di atas kuil surga dan tidak berlutut. Suami, mungkin bukan hal yang baik bagi Chult Master Qin untuk memamerkan kemampuannya, dia berbisik kepada Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia melirikinmu dan menggelengkan kepalanya. Baginya, kekaisaran perdamaian abadi hanyalah tempat untuk belajar melalui pengalaman, jadi membunuh putra mahkota juga hanya pengalaman. Dia tidak perlu terlalu khawatir, dan Kaisar membutuhkan dukungannya di banyak tempat. Istri imperial preceptor tercengang. Pengalaman. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangguk. Pengalaman. Pangeran mahkota berkolusi dengan Daosek dan Grit Tundercelap Monastery untuk merencanakan pemberontakan, berkonspirasi untuk membunuh Kaisar dan merebut tahta. Konsekuensi dari tindakan ini bukan masalah kecil. Namun dalam catatan para ahli Taurat, hanya akan ada hukuman biasa yang mengatakan, pada tanggal 18 bulan kedua, putra mahkota Yuksia berkonspirasi untuk memberontak. Keenam bulan ketiga, dieksekusi. Sesederhana ini, rincian tentang ini bukan untuk diketahui orang luar. Itu sebabnya sebagian besar cerita hanya akan muncul dalam sejarah sebagai legenda populer. Namun, kebanyakan dari mereka adalah kebenaran yang terdistorsi sehingga mereka tidak bisa dipercaya. Setelah pemberontakan terjadi pembersihan berdarah, pejabat pangeran mahkota menyita properti mereka dan keluarga dieksekusi. Para daois dan biksu dari daosek dan grit tunder celap monasteri ditahan dan dikirim ke tempat eksekusi. Eksekusi dilakukan di pasar makanan mulai dari tanggal tujuh bulan ketiga hingga yang pertama dari bulan keempat. Baru saat itulah eksekusi berakhir. Beberapa insiden juga terjadi sementara itu, misalnya, kepala putra mahkota tidak ditemukan. Itu menghilang tanpa jejak dan tidak peduli bagaimana semua orang mencari di sekitar kuil surga, kepalanya tidak dapat ditemukan. Pada akhirnya, Kaisar Yan Feng tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menggali. Kaisar sebaliknya menurunkan dekretnya untuk menyingkirkan nama putra mahkota Ling Yuksia dari catatan silsilah keluarga kekaisaran. Ibu kandung putra mahkota, permaisuri sebelumnya yang sudah meninggal, juga diturunkan ke selir kekaisaran. Kaisar Yan Feng memilih beberapa sarjana muda dari Imperial Chol Lege untuk dipromosikan. Dia juga memilih orang-orang yang cakap dari masing-masing dan setiap pasukan untuk mengisi kembali posisi resmi yang kosong. Beberapa hari kemudian, Sang Kaisar memanggil Pangeran Kedua Ling Yuksu kembali dari perbatasan untuk membicarakan tugasnya. Setelah beberapa hari lagi, Kaisar merasakan tubuhnya sedikit sakit dan menganugerahkan Ling Yuksu sebagai putra mahkota untuk mengawasi kekaisaran dan mengelola semua politik. Kaisar Yan Feng memanggil putra mahkota Ling Yuksu dan memintanya. Yuksu, sekarang setelah kamu mengelola politik, apa hal pertama yang harus kamu lakukan? Dia tidak memandang tinggi putra keduanya ini. Ling Yuksu tidak dianggap luar biasa di antara anak-anaknya. Di antara mereka semua, dia bukan orang dengan resolusi terbesar dan bakatnya juga bukan yang paling luar biasa. Untuk dua hal itu, dia sangat mengagumi Ling Yuksu. Anak itu memiliki tekat, keberanian, dan bakat, namun, dia terlalu berani dan terlalu tegas. Sementara itu, putra-putra sulungnya meninggal terlalu dini sambil menunggunya pergi. Ling Yuksu merenung sejenak, dia baru saja kembali dari medan perang dan beberapa bulan pengalaman memberinya semangat heroik yang mendesak dan ketegasan. Karena dia tidak berada di ibu kota ketika Ling Yuksu berkolusi dengan biara tunder celap besar dan daosek untuk memberontak, dia melarikan diri tanpa cedera. Ling Yuksu berkata dengan sungguh-sungguh, anak akan menghapus kakak laki-laki. Ekspresi kaisar Yan Feng tenggelam, kamu putra tertua sekarang, Ling Yuksu berhenti sejenak, lalu berkata, nak akan menghapuskan perjanjian yang telah diatanda tangani dengan negara-negara asing dan mengambil kembali tanah yang telah kita berikan. Aku akan membersihkan sekte-sekte yang mencoba menelan tanah selama kekacauan. Melihat bagaimana sekte Dao dan biara tunder celap hebat telah menderita kekalahan seperti itu dan kehilangan sejumlah besar ahli, saya akan mengambil kembali lebih dari setengah dari tanah milik sekte Dao dan biara tunder celap hebat. Ekspresi kaisar Yan Feng melunak dan dia bertanya, lalu, aku akan membantu ayah mengirimkan bantuan bencana, tetapi sebelum itu, aku pertama-tama akan menulis surat keputusan kejahatanku. Kaisar Yan Feng tiba-tiba meledak marah dan berteriak, katakan sekali lagi. Ling Yuksu membungkuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya pertama-tama akan menulis dekret kejahatan saya dan berdoa agar surga tidak mengirimkan bencana lagi untuk menenangkan hati warga. Wajah kaisar Yan Feng masih muram ketika dia berkata dengan dingin, yang mengajarimu itu. Ling Yuksu sedikit terkejut, saya. Aku bertanya, siapa yang mengajarimu itu? Kaisar Yan Feng bangkit, tidak mampu menahan amarahnya. Ketika dia berjalan mondar-mandir, dia berteriak keras, kamu adalah puteraku, aku tahu kamu dari dalam keluar, dan kamu tidak dapat mengatakan hal-hal seperti itu. Kata-kata ini bukan apa yang akan dipertimbangkan pangeran kedua, tetapi sesuatu yang hanya bisa dipahami dengan berdiri di posisi kaisar. Katakan, siapa yang mengajarimu itu? Keringat dingin muncul di dahiling Yuksu, dan dia tiba-tiba mengertakan giginya untuk berkata dengan jujur, ketika saya kembali ke ibu kota, saya pergi mengunjungi Imperial Preceptor dan secara kebetulan bertemu Palace Grandi yang merawat luka-luka Imperial Preceptor. Putra ini berdiskusi dengan mereka tentang bagaimana ayah akan menanyakan saya tentang politik untuk menguji saya, jadi saya meminta mereka untuk ide. Kemarahan Kaisar Yan Feng meredah, dan dia bertanya dengan tenang, siapa yang menyarankan untuk menulis surat keputusan kejahatanmu? Baik Imperial Preceptor dan Palace Grandi mengatakannya. Mereka mengatakan musibah ini adalah tindakan para dewa surga jadi mengapa kita tidak pergi sesuai dengan kehendak mereka dan merencanakan perlahan. Jika kita melawan mereka secara langsung, kita hanya akan dikalahkan. Bagi saya menulis dekrit tentang kejahatanku lebih baik daripada ayah menulisnya sendiri. Jika ayah menulis dekrit, itu berarti kau yang menolak reformasi, tetapi putra ini adalah putra mahkota, jadi aku bisa berpura-pura kesopanan. Ekspresi Kaisar Yan Feng melunak dan dia duduk. Aku tahu kemampuan dan kebijaksanaanmu, keberanian dan wawasanmu, jadi aku tahu kamu belum akan memikirkan hal-hal seperti itu, itu sebabnya pasti ada seseorang yang mengajarimu itu, dan itu sebabnya aku bertindak marah. Bahkan jika aku saya bertanya kepada Anda tentang politik, tidak perlu mengikuti apa yang mereka ajarkan, Anda harus mengatakan pengertian Anda sendiri juga. Ling Yusu mengakui, Kaisar Yan Feng menghela nafas, aku tidak khawatir tentang Imperial Preceptor, tetapi Palace Grandi. Aku takut bahwa ketika suatu hari tiba ketika Imperial Preceptor dan aku tidak ada lagi, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Sekarang kultivasi saya hilang dan harta surgawi saya hancur, sulit bagi saya untuk melatih kultivasi saya kembali, jadi saya membuat Anda mengawasi kekaisaran ini, mengelola semua politik. Anda harus berhati-hati dan teliti. Jika saya tidak bisa mendapatkan kembali kultivasi saya kembali, umur saya akan di sebagian besar kira-kira 50 tahun. Ketika saat itu tiba, Anda akan menjadi kaisar. Perluas wawasan Anda dan luaskan pikiran Anda, lebih banyak berpikir sendiri. Dan pada saat ini, di Saint Rifle Mountain of Heavenly Devil Chult, Kinmu memimpin semua ola, tua-tua, dan sisanya dari sekte kekuburan Heavenly King Kian dan Heavenly King Lu. Yang terakhir hanya meninggalkan tumpukan abu sementara tubuh pembentuk tidak ditemukan, jadi terkubur di dalam kubur adalah pakaian yang mereka kenakan saat mereka masih hidup. Kinmu maju dan menempatkan kepala putra mahkota Ling Yuksia di depan kuburan, dan semua orang menawarkan dupa dan memberi hormat. Dua Raja Surgawi, jika rohmu bisa mendengarku, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang, doa Raja Surgawi yu. Sekarang surga mengirimkan bencana kepada kita, masa-masa sulit dan malapetaka tidak bisa dihindari. Dua saudara senior Raja Surgawi, melindungi kultus suci kita. Setelah semua orang memberikan penghormatan, mereka bubar. Raja Surgawi yu datang ke sisi Kinmu dan ragu-ragu sebelum bertanya, Chult Master masih kembali ke Eternal Peace. Kinmu mengangguk. Raja Surgawi yu bingung. Kali ini kultus suci kita mengambil pengajar kekaisaran dan membunuh kaisar palsu serta banyak praktisi kuat dari sekte Dao dan biara petir besar, jadi aku takut kaisar akan menjaga kita. Tidakkah guru kultus khawatir tentang pergi kembali? Kinmu melihat batu nisan dari dua Raja Surgawi dan berkata dengan ekspresi damai, Dao Sek dan Grit Tundercelap Monasteri masih ada, jadi hal yang paling penting bagi kaisar adalah untuk menyingkirkan dua alasan suci yang besar ini. Tanpa mendapatkan singkirkan mereka terlebih dahulu, dia tidak akan menumpangkan tangan pada sekte suci Surgawi kita. Hanya sekali dia membersihkan mereka maka kita perlu berhati-hati. Adapun untuk sekarang, tidak perlu khawatir. Raja Surgawi yu memikirkannya dan menyadari bahwa itu memang logis. Kinmu berjalan menuju pohon suci dan dengan lembut menyentuh bijinya. Mengangkat kepalanya untuk melihat mahkota, dia berkata, jalan suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari orang biasa. Raja Surgawi yu, apakah Anda benar-benar berpikir kita dapat mengubah Dao besar surga dan bumi? Raja Surgawi yu berjalan ke depan dan berkata, saya tentu saja bodoh dan pertanyaan yang diajukan Chult Master terlalu mendalam, saya khawatir saya tidak bisa menjawabnya. Namun, saya tahu bahwa tidak ada jalan di masa lalu, tetapi karena semakin banyak orang mulai berjalan, jalan terbentuk. Orang-orang kemudian tidak suka harus berjalan di lumpur ketika hujan turun, dan mereka menutupi jalan-jalan dengan lempengan batu. Jalan-jalan kemudian menjadi lebih mudah untuk dilalui. Setelah itu, orang-orang menemukan berjalan lambat, jadi mereka menciptakan roda dan kendaraan, itulah cara kereta kuda mulai berlari melalui jalan-jalan. Saya pikir tidak pernah ada jalan untuk kereta kuda, tetapi setelah manusia menciptakannya, ada tambahan baru ke Great Dao of Heaven dan bumi. Kin Mu tertegun. Raja Surgawi Yu melanjutkan, setelah itu, orang menemukan kereta kuda lambat dan menciptakan kapal yang bisa terbang di langit. Mereka tidak memiliki tembaga dan emas, jadi mereka mengeluarkannya dari biji. Beberapa surat terlalu jauh untuk dikirim, jadi mereka menciptakan surat terbang. Saya pikir, karena semakin banyak hal diciptakan oleh manusia, Dao agung surga dan bumi secara bertahap juga meningkat. Kin Mu sedikit linglung. Dia melihat bahwa pohon suci hanya memiliki satu batang, tetapi cabang itu bercabang, dan cabang-cabang itu bahkan memiliki lebih banyak cabang. Saat dihadapkan dengan pemandangan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan senyum. Di masa lalu, ketika musim dingin datang ke utara, sulit bagi mereka untuk makan buah-buahan dan sayuran segar, tetapi sekarang ada kapal terbang, buah-buahan dan sayuran dari selatan dapat diangkut ke utara dalam hitungan hari di masa lalu. Ada lingkungan alam yang tidak ramah di mana iblis berkeliaran, sekarang kita bisa menggunakan mantra untuk mengubah medan, mengubah bukit tandus dan sungai liar menjadi bukit hijau dan air jernih. Di masa lalu, tanahnya tidak subur dan tidak banyak tanaman yang bisa diproduksi, tetapi sekarang kita dapat mengubah tanah tidak subur menjadi tanah subur, kata Raja Surga Wiyu. Di masa lalu, angin, hujan, guntur, dan kilat adalah fenomena meteorologis, tetapi sekarang orang dapat mengendalikan hal-hal ini. Kultus Guru, apakah kita telah mengubah dao besar surga dan bumi? Kinmu menganggup dan tersenyum, kurasa sudah. Cult-cult, aku secara alami bodoh. Kamu sama sekali tidak bodoh. Kinmu mematahkannya dan tersenyum. Raja Surga Wiyu, kamu orang yang cakep, tidak perlu selalu begitu rendah hati. Apa yang ingin kamu tanyakan tadi? Kultus Guru mengatakan sebelumnya bahwa Kaisar mungkin akan bergerak di sekte suci surgawi kita setelah dia melenyapkan dua dasar sakral yang besar. Aku bertanya-tanya apakah sekte guru memiliki tindakan balasan. Mungkin sekte guru juga bisa menjadi seorang Kaisar. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan. Selama apa yang dilakukan Kaisar mirip dengan tujuan kita, tidak masalah apakah aku Kaisar atau tidak. Selanjutnya, Imperial Preceptor sekarang yang keempat Raja Surgawi dari kultus suci kita. Jika dia tidak bertemu dengan kecelakaan, bagaimana Kaisar akan mengambil tindakan terhadap kita? Selain itu, saya khawatir itu tidak akan mudah untuk membasmi sekte dao dan biara tunder celap besar. Jangan terlalu banyak berpikir, saya datang ke perdamaian abadi hanya untuk pengalaman dan kultifasi. Bab 268, Keindahan dan Lukisan Kinmu meninggalkan gunung kedatangan Sein dan kembali ke Imperial Chol Lege. Gu Linwan segera berlari dan mengadakan pesta untuk menyambutnya kembali. Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar, terbelah antara tawa dan air mata. Dia tersenyum dan bertanya, Tuan Gu, apakah ada kebutuhan untuk ini? Gu Linwan tersenyum dan berkata, Sebagai rekan praktisi dari Jalur Iblis, kita secara alami harus saling mendukung. Cult-cult Kin, apakah Junior Protector SWAT masih sesuai dengan keinginanmu? Ya, aku tidak mengembalikannya, Kinmu menjelaskan. Aturan reruntuhan besar kami. Aku tahu. Gu Linwan tertawa keras. Aku tinggal di reruntuhan besar selama 200 tahun dan aku tahu aturannya, hal-hal yang mendapat skem dengan kemampuan seseorang tidak pernah dikembalikan. Kamu tahu, apakah kamu tidak menganggapku sebagai orang luar lagi? Hahaha. Aku pernah tinggal di reruntuhan besar selama 200 tahun sehingga reruntuhan besar dapat dianggap sebagai sebagian dari tanah airku. Kami adalah setengah senegaranya. Sekarang, setelah Chult Master Kin kembali dari tanah air kami, bagaimana mungkin aku tidak mentraktirmu makan untuk mengurangi rasa rindu kampung halaman? Kinmu terperangah dan menghela nafas. Alam tuanku terlalu tinggi, adik lelaki ini mengagumi kamu. Aku tidak berani, aku tidak berani. Sekte Master Kin adalah pemuda berbakat, terlahir sebagai pahlawan. Setelah mereka saling menyanjung, Bulinwan menghela nafas dengan sedih. Ketika saya pertama kali melihat Anda di reruntuhan besar, saya langsung tahu Anda bukan bakat yang biasa-biasa saja, tetapi terikat untuk mencapai kesuksesan meteor dalam karir Anda, namun tidak pernah berharap hari ini akan datang begitu cepat. Chult Chult Kin, Sai, bukankah saya menganggap Anda sebagai orang luar dengan memanggil Anda Chult Master Kin? Chult Master, karena keadaan yang tidak terduga, ada cukup banyak posisi kosong di antara pejabat peringkat pertama dan kedua di pengadilan kekaisaran, bisakah Kultus Master membantu menarik beberapa string? Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, Tuan Gu, aku hanya pejabat kecil peringkat kelima. Jika Chult Master tidak menganggapku sebagai orang luar, kamu bisa memanggilku Linuan. Kinmu menenangkan diri dan berkata, saya hanya cucu istana peringkat kelima tanpa kekuatan nyata di mana, di mana saya memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan tentang promosi pejabat peringkat pertama dan kedua. Sejujurnya, pedang yang membunuh Putra Mahkota adalah pedang pelindung junior ini yang aku skemet dari Lor Gu. Kaisar sebenarnya menaruh dendam dalam hatinya dan memiliki beberapa kekhawatiran terhadap Chult Saint Surgawi saya. Jika saya mencoba memasukkan sebuah kata untuk menaikkan pangkat Lord Gu, aku sebenarnya akan melukaimu. Gu Linuan tersenyum. Memang benar begitu, Chult Master itu bijak. Biarkan aku mengusulkan bersulang padamu. Dia adalah orang yang pengertian, dan motif dibalik undangannya keperjamuan bukanlah untuk membuat Kinmu menyampaikan sepatah kata kepada Kaisar baginya untuk naik pangkat. Itu untuk berteman dengan Kinmu dan menyelesaikan dendam mereka sebelumnya. Tidak masalah apakah Kinmu adalah atau bukan orang favorit Kaisar sekarang, dia harus berteman dengannya. Guru Pemuja Setan dari Pemuja Setan Surgawi adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan Tuan Rulai dan Dao. Membangun hubungan yang baik dengan Kinmu setara dengan membangun hubungan yang baik dengan Rulai atau Dao Master, dan jika itu bisa dilakukan hanya dengan jamuan makan, itu tentu saja merupakan tawaran yang menguntungkan. Setelah jamuan makan, Gu Linuan secara pribadi mengirim Kinmu kembali ke rumah cendekiah. Dalam perjalanan mereka kembali, Kinmu bingung ketika dia melihat beberapa orang asing di Imperial Chol Lege. Setelah pemberontakan, Pangeran Mahkota yang baru menghapus perjanjian yang telah ditanda tangani dan diambil kembali oleh negaranya. Beberapa negara asing ketakutan, jadi mereka mengirim utusan damai untuk mempelajari budaya perdamaian abadi. Gu Linuan dapat melihat kecurigaannya dan berkata, Putra Mahkota mengizinkannya. Dia mengizinkan orang asing untuk mencari ilmu dalam perdamaian abadi sementara beberapa keturunan bangsawan akan belajar di Imperial Chol Lege. Kinmu mengangguk, lalu tiba-tiba melihat wajah yang akrab dan sedikit terpana. Dia tersenyum ke arah seorang pemuda dan berseru, Pangong So. Pemuda yang berasal dari ras biadab di padang rumput berbalik untuk melihat Kinmu, dengan bingung di matanya. Ada banyak pengikut dari negara asing mengikuti di belakangnya, dan dua dari mereka adalah dukun besar Istana Emas Roland. Pangong So bertanya kepada orang di sebelahnya dengan suara rendah, dan seorang dukun besar segera mengatakan sesuatu kepadanya dengan suara rendah. Pangong So tiba-tiba mengerti dan membalas salam kepada Kinmu dengan acuh-ta'acuh. Jadi itu guru pemuja Iblis Surgawi. Ada apa? Guru pemujaan. Kinmu tertegun lagi dan hanya menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Pangong So dan yang lainnya berjalan pergi. Kinmu sedikit mengernyit, dan Gulinuan menangkapnya. Dia bertanya, Sekte Guru, Anda mengenali Pangong So ini? Dia adalah putra bungsu dari Han Barbarian di Empire. Aku pernah melihatnya mempraktikkan pukulannya di perbatasan dan keterampilan tinjunya memiliki pengaruh yang unik, yang harusnya berasal dari konstitusi yang unik. Kinmu melihat bagian belakang Pangong So dan merenungkannya. Dia pernah menantangkan selir basan dan mengatakan dia pasti akan mengalahkan selir basan di masa depan, memberiku kesan mendalam tentang dia. Mengapa sepertinya dia baru saja bertemu denganku untuk pertama kalinya? Gulinuan tersenyum dan berkata, dengan sifat seorang pemuda, dia pasti sudah lupa. Kinmu kembali ke residensi Cendekia, di mana naga kilin berbaring di luar rumah. Ketika dia masuk ke kamar, dia merasa itu kesepian dan entah bagaimana salah. Kalau saja lingar ada di sini, dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Jika hulingar ada di sini, dia pasti akan membereskan kamar sehingga tempat ini tidak akan berantakan. Seluruh ruangan juga akan diatur dengan nyaman. Tiba-tiba, suara kilin naga yang rendah dan teredam datang dari luar. Nona muda, siapa yang kamu cari? Apakah Tuan Kultuskin ada di sini? Sebuah suara yang menyenangkan bertanya. Dia adalah. Aku akan masuk. Baik. Kinmu segera berjalan keluar dari ruangan dan melihat Ling Yuksiu mendorong pintu. Wanita muda ini sangat menawan saat dia tersenyum dengan bibir merah dan gigi putihnya. Dia mengenakan gaun dengan tumpang tindih dan kerah merah. Ketika dia berjalan ke halaman, udara yang penuh dengan kemudahan membombardir Kinmu dan membuat jantungnya berdebar kencang. Orang yang menggembalakan sapi. Mata gadis itu bersinar terang saat dia berjalan sambil tersenyum. Anjing besar di depan pintu kamu cukup mudah diajak bicara. Aku akan menaruhnya di atas meja untuk makan malam tahun baru berikutnya. Dia bahkan tidak bisa menjaga pintu dengan benar. Kata Kinmu tanpa ampun. Suara naga kilin datang dari luar, Sekte Guru, aku mendengar semuanya. Aku ingin kamu mendengarnya. Kamu hanya tahu cara makan selain tidur. Kinmu memeriksa putri ini secara rincin dan melihat bahwa dia menjadi semakin cantik, bahkan jika wajahnya masih memiliki sifat kekanak-kanakan seorang bayi. Namun, dia masih lebih tinggi dari Kinmu dan seorang wanita muda yang besar. Gaun musim semi miliknya tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang memikat, dua melon yang hampir meledak, membuatnya sulit untuk mengalihkan pandangannya dari tubuhnya. Kinmu juga mulai tumbuh lebih tinggi baru-baru ini, dan dia melakukannya dengan panik seperti halnya gulma di tanah terpencil begitu musim semi datang. Terakhir kali mereka bertemu, putri ini masih gadis liar yang mengenakan pakaian pria sangat bebas dan nyaman. Ling Yuksiu datang ke depan pohon pir kuning di halaman dan hanya melihat tunas kecil. Namun, bunga perlu dibuka terlebih dahulu dan benang sari untuk mengeluarkan kepala mereka dari kelopak yang lembut. Ling Yuksiu mengulurkan tangan batu giok rampingnya untuk bermain-main dengan bunga-bunga dan tersenyum. Kamu cukup menarik untuk menanam pohon pir di gunung batu giok. Ketika buah pir mekar, aku pasti datang untuk mengagumi. Jangan bergerak, mata Kinmu menyala, dan dia berkata, tetap dalam posisi ini. Beri aku sebentar. Dia cepat-cepat mengambil kuas, tinta, kertas, dan batu tinta untuk melukis. Ling Yuksiu sedikit tidak sabar dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Lenganku sudah sakit. Segera. Kinmu hendak menyelesaikan lukisan itu, tapi dia berhenti pada pukulan terakhir, mengeluarkan metrai untuk menempel pada lukisan itu sebelum meletakkan struk terakhir dengan senyum. Selesai. Ling Yuksiu datang dan melihat lukisannya. Dia melihat bahwa dia tampak sedikit malu dalam lukisan itu, dan terbukti bahwa Kinmu telah berhasil menangkap rasa malu yang telah mengalir keluar dari hatinya. Persamaan seperti itu, seru Ling Yuksiu dengan kagum. Kenapa kamu harus menempelkan segelmu terlebih dahulu sebelum menggambar goresan terakhir? Keterampilan melukisku terlalu bagus. Jika aku menyelesaikan pukulan terakhir terlebih dahulu, kamu akan turun dari lukisan itu dan melarikan diri. Cap ini juga disebut segel. Lihatlah gambar pada segel, itu bukan milikku. Nama keluarga tetapi semacam penyegelan rune sebagai gantinya, Kinmu menjelaskan. Ling Yuksiu pergi untuk melihat segel dan keduanya berkerumun bersama. Tatapan Kinmu bergeser ke arah wajah gadis itu dan melihat kemerahan lembut di pipinya yang cerah serta matanya yang cerah dan jernih. Sementara dia melihat segel dengan serius, lehernya yang adil sangat bergerak dan sikapnya yang serius membuat jantungnya berdetak kencang. Ini benar-benar tanda penyegelan. Ling Yuksiu heran dan berkata dengan rasa ingin tahu, jika segel ini dihapus, bisakah aku benar-benar keluar dari lukisan itu? Kinmu menganggup dan berkata, apa yang saya gunakan adalah melengkapi jiwa keterampilan dan memberi jiwa surgawi dengan dot menggunakan saling sensitivitas. Namun, saya hanya berhasil sekali dan saya tidak tahu apakah itu akan berhasil saat ini. Namun, itu yang terbaik untuk menutup lukisan jika Anda melarikan diri. Ling Yuksiu menatapnya dengan malu-malu dan segera menggulung lukisan itu. Lukisan ini milikku, jangan mencurinya dariku. Itu benar, aku hampir lupa tentang tugas yang dihadapi. Ayah telah memanggilmu ke istana, dia bilang itu untuk mendiagnosis luka-lukanya. Aku bertemu dengan Kasim yang mengirimkan dekrit dan mengambil pekerjaannya. Kinmu merapikan pakaiannya dan berkata, apakah kamu ikut dengan saya? Baiklah, kami belum bertemu cukup lama dan aku punya hal-hal yang ingin kukatakan padamu. Pria muda dan wanita muda berjalan keluar dari ruangan, dan naga kilin mengangkat kepalanya. Cult-cult, aku akan menjaga pintu dan pasti tidak akan membiarkan siapapun masuk. Mengerti, kata Kinmu, lakukan dengan baik dan aku tidak akan menempatkanmu di atas meja untuk tahun baru. Dan juga, latih lebih banyak, ingat semua otot pada tubuh banteng hijau. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya seperti ini? Kedua orang berjalan keluar dari kediaman cendekia dan melihat banyak sarjana menyambut mereka dengan senyum di jalan. Namun, sebagian besar dari mereka tampak ketakutan, sehingga terbukti bahwa mereka telah mendengar bahwa Kinmu adalah guru pemuja setan dari pemuja iblis surgawi, sesama makhluk buas. Dia telah memenggal kepala Ling Yuksia di depan Kaisar dan benar-benar jahat. Di luar Residen Scholar, Kanselir Basan berjalan dengan langkah panjang dan di belakangnya ada dua sarjana. Salah satunya adalah Wei Yong dan yang lainnya adalah Yue King Hong. Kedua orang ini mengalami peningkatan besar dalam kultivasi mereka, jadi jelas bahwa mereka telah menerima banyak manfaat dari berkultivasi dengan Kanselir Basan. Di belakang mereka muncul seekor banteng hijau besar yang sangat kuat. Dia berjalan di jalan dengan dua kaki dan gumpalan otot menutupi seluruh tubuhnya. Api keluar dari lubang hidungnya, dan dia terlihat sangat jahat dengan peoni di mulutnya. Kanselir Basan berhenti dan tersenyum. Sekte Master Kin, apakah kalian berdua kawin lari? Kami tidak, kata Ling Yuksiu dengan marah. Jangan bicara omong kosong, guru Basan, ayah telah memanggilnya ke istana. Kanselir Basan tertawa keras dan berkata kepada Kinmu, aku bertemu bocah Pamongso dari Barbarian di Empire baru-baru ini, dan dia menjadi sangat aneh. Meskipun dia mengenaliku, dia tidak lagi Pamongso. Kinmu menganggup dan berkata, aku juga punya perasaan ini. Pamongso tidak mengenaliku, dan dia tampak seperti orang yang berbeda. Kemampuannya sangat kuat, tidak lebih lemah darimu, kata Kanselir Basan. Kinmu berkedip dan bertanya dengan ragu, tidak lebih lemah dari milikku. Aku sangat kuat. Kanselir Basan menatapnya, enam arah harta surgawinya akan menerobos, dan aku juga bisa merasakan semacam kekuatan mengerikan yang bersembunyi di tubuhnya. Kau mungkin tidak bisa mengalahkannya. Mungkinkah bocah Barbar ini memiliki pertemuan yang ajaib? Namun tidak, sepertinya pertemuan yang ajaib, tetapi lebih seperti kepemilikan roh. Pergi dan temui Kaisar dulu, aku akan datang dan menemukanmu nanti. Kinmu datang ke istana dengan Ling Yuksiu untuk melihat bahwa baik Kaisar dan Imperial Preceptor ada di sana. Di samping mereka juga seorang pria jelek yang wajahnya ditutupi kutil, dan dia mendiagnosis luka-luka mereka. Kinmu berjalan, dan Kaisar Yan Feng mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan senyum. Peles Grandi ada di sini. Pria yang wajahnya ditutupi kutil memandang Kinmu dan mulutnya menyeringai. Dia seperti katak besar yang telah berubah menjadi roh, dan senyumnya tampak seperti wajah yang menangis. Saudara muda, apakah guru, orang tua itu, masih baik-baik saja? Kinmu berhenti di langkahnya dan mengulurkan tangannya untuk menghalangi cara Ling Yuksiu. Raja Racun Kecil Bab 269, Pertempuran Tabib Surgawi Kakak Junior tampaknya cukup mewaspadai aku. Raja Racun Kecil tersenyum. Meskipun kita saudara senior dan junior, kita belum pernah bertemu sebelumnya, kita seharusnya lebih dekat. Kinmu menurunkan tangannya. Dia telah mendengar desas-desus tentang Raja Racun Kecil ini dan mendengar janda permaisuri menyebutkannya sebelumnya. Alasan mengapa apoteker kakek telah memotong wajahnya dan pergi bersembunyi di reruntuhan besar juga karena orang ini. Little Poison King adalah murid apotecari yang paling bangga, tetapi dia telah menghianati apotecari dan membocorkan berita bahwa Jade Fesclay Boy tidak lain adalah Poison King. Jade Fesclay Boy dan Poison King adalah dua orang di dunia persilatan. Salah satunya adalah pria yang bebas dan romantis yang sangat tampan. Dia tinggi, menarik, heroik, dan memperlakukan semua orang dengan sopan seperti angin musim semi, meninggalkan kekasih di mana-mana. Dia tidak perlu menjadi wanita karena wanita akan datang kepadanya sendiri. Semua orang mengaguminya dan mengaguminya, jadi meskipun pria biasanya iri padanya, mereka tidak bisa membenci dirinya sendiri. Namun, Poison King tampak galak dan metodenya kejam, keburukannya menyebar jauh dan luas. Dia pernah membunuh banyak ahli dan bahkan membasmi sekte jalan yang benar, meracuni semua orang di dalamnya. Tidak seorang pun dibiarkan hidup di dalamnya. Bahkan Daosek dan Gritunder Celap Monastery memiliki banyak biarawan dan Taoise mati karena racunnya. Budidaya racun King tidak tinggi, tetapi kemampuannya sangat tangguh. Tidak peduli apakah itu racun atau serangga berbisa, pencapaiannya telah mencapai puncaknya. Banyak penyergapan untuk menangkapnya telah diatur oleh jalur yang benar dan yang jahat dan bahkan beberapa tingkat Master Kultus dimobilisasi, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil menjatuhkannya. Mereka semua mati karena racun. Poison King mengenakan topeng hijau dengan taring, sehingga tidak ada yang tahu penampilan aslinya. Tidak sampai muridnya Little Poison King membocorkan kebenaran bahwa orang-orang mengetahui bahwa Poison King adalah playboy jadefes yang bermoral. Begitu identitasnya terungkap, segalanya menjadi rumit. Beberapa orang ingin membunuhnya, sementara beberapa wanita berjuang di antara mereka sendiri untuknya dan bahkan seorang wanita kuat seperti permaisuri-permaisuri bergabung dalam pertarungan. Ini memberi apoteker pilihan selain mengiris wajahnya dan meninggalkan semua perasaan. Dia kemudian pergi bersembunyi di Great Ruins, tidak berani melangkah keluar dari mereka selama setengah hidupnya. Namun, hari-hari Little Poison King tidak bagus juga. Permaisuri-permaisuri dan para wanita lainnya melampiaskan kemarahan mereka di kepalanya dan mengejar kehidupannya di mana-mana. Little Poison King juga hampir dipaksa bersembunyi di Great Ruins, tapi dia beruntung karena Imperial Preceptor membawanya masuk. Sehubungan dengan pertemuan apoteker, Kinmu hanya mendengar desas-desus dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dia tahu Little Poison King telah mewarisi pengajaran apoteker, dan pencapaiannya dengan racun sudah menyusul orang-orang dari apoteker. Kaisar Yan Feng tersenyum dan berkata, Kultus Tuan, saya telah mengundang Anda dan Raja Racun Kecil karena Anda berdua adalah murid dari Raja Racun Wajah Giyok. Satu mahir menggunakan racun sedangkan yang lain mahir dalam perawatan medis. Dengan Anda berdua bekerja bersama-sama, kamu mungkin bisa menyembuhkan Imperial Preceptor dan aku. Kinmu mengungkapkan senyum, Atas perintah yang mulia, saya juga ingin melihat perdagangan kakak senior. Little Poison King memeriksa luka-luka Kaisar dan memeriksa efek perawatan Kinmu. Kutil di wajahnya menjadi semakin menakutkan saat dia tersenyum. Perdaganganmu tidak buruk, menyelesaikan seribu peluang racun dalam satu malam. Di sisi lain, Kinmu sedang memeriksa Preceptor Imperial Eternal Peace. Setelah kembali ke ibu kota, Raja Racun Kecil lah yang merawat luka Imperial Preceptor. Dia berkata dengan acu tak acu, kamu tidak buruk juga, cara kamu menggunakan Tausan Opportunities Poison luar biasa. Sebuah kutil di dekat lengan Little Poison King tiba-tiba meledak terbuka dengan pop dan beberapa laba-laba kecil transparan keluar. Laba-laba kecil ini memuntahkan jaring-jaring yang menyentuh jantung alis Kaisar Yan Feng. Mereka kemudian naik ke jantung alis Kaisar Yan Feng melalui sutera laba-laba dan menggali ke dalam harta karun dewa embryonya roh. Aku tidak ingin meracuni dia sampai mati. Dengan keahlianku, tidak sulit untuk meracuni Master Kultus, kata Little Poison King Santai. Tidak peduli Master Kultus mana yang kultus, meracuni mereka bukan masalah bagiku. Kinmu tidak mengangkat alisnya. Sebagai gantinya, dua surga muncul di matanya saat dia menggunakan mata langit hijau untuk memeriksa luka Eternal Peace Imperial Preceptor. Bahkan jika kamu telah meracuni tubuhnya sampai mati, aku masih bisa menjaga jiwanya dan menyelamatkannya setelah mendetoksifikasi racun. Selain itu, Guru Sekte bukanlah seseorang yang bisa diracuni sesuka hati. Untuk seorang Guru Sekte, tidak perlu bertemu denganmu untuk membunuhmu. Khususnya untuk pemujaan setan, mereka memiliki seribu cara untuk membuat seseorang mati dengan cara yang tak terduga namun tetap seperti yang seharusnya. Ketika saudara senior menemukan dirinya mati di selokan bau suatu hari, dia akan mengerti. Apakah begitu? Little Poison King memiliki ekspresi menyeramkan dan senyumnya bahkan lebih jelek daripada wajah yang menangis. Itu benar, Qin Mu tersenyum seperti bunga. Mereka berdua saling menatap mata. Hati Kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor berdebar karena rasa takut. Saat kedua orang telah bertemu satu sama lain, mereka mulai berkelahi dengan kata-kata dan niat membunuh mereka semakin berkembang. Ling Yuksyu berkedip, tatapannya bergerak di antara dua orang. Dia merasa bahwa situasinya tidak terkendali, jadi dia tersenyum dan berkata, Raja Racun Kecil, Kultus Master Kin, perawatannya lebih penting. Receptor Imperial Perdamaian Abadi Batuk dan Kaisar Yan Feng juga batuk sebelum berkata, Yuksyu, mundur dulu. Ling Yuksyu mengerti dan berjalan keluar dari aula. Kutil di wajah Little Poison King meledak terbuka dan serangga yang tampak seperti ikan terbang keterowongan menuju harta surgawi lainnya dari Kaisar Yan Feng. Setelah memeriksa luka-luka di sana, dia berkata, kamu benar-benar tidak buruk, menyingkirkan kerusakan tersembunyi dalam harta surgawi yang mulia. Luka pada tubuh dan jiwanya benar-benar sembuh, tetapi sayang sekali keahlian medis Anda masih kurang dan tidak bisa memperlakukan harta surgawi. Kin Mu melihat sisa-sisa seni dewa-dewa di tubuh Eternal Peace Imperial Preceptor dan melihat bahwa Little Poison King telah menggunakan zat beracun yang ia ubah menjadi teknik melarutkan sutra roh untuk melilit sisa-sisa itu. Dia berusaha memakainya karena sutra racun memiliki efek teknik melarutkan, seni surgawi, dan bahkan kivital. Namun, efeknya minimal ketika melawan seni surgawi para dewa. Teknik racun Anda telah mencapai kesempurnaan, bidang memiliki bentuk material dan roh internal. Teknik tesis melarutkan sutra roh digunakan dengan luar biasa, tetapi mereka masih bisa naik ke tingkat lain. Kin Mu tersenyum. Tatapan kedua orang itu bertemu sekali lagi. Kulit kepala Kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor menjadi mati rasa. Jika dua orang ini bertarung, mereka mungkin akan menggunakan racun dan obat-obatan di tubuh mereka. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, Anda berdua adalah tabib surgawi dan berasal dari guru yang sama, apakah Anda punya solusi? Little Poison King segera berkata, Saya sudah cukup percaya diri dalam merawat luka-luka yang mulia. Karena harta surgawi yang mulia hancur, saya bisa mengambil harta surgawi dari manusia yang hidup untuk memindahkannya. Kaisar Yan Feng mengerutkan kening, Seberapa yakin kamu? Ini, Raja Racun Kecil ragu-ragu dan melirik Kin Mu. Aku mahir menggunakan racun jadi aku tidak bisa mengatakan seberapa yakinnya aku. Kin Mu berkata, Luka Imperial Preceptor tidak bisa diselesaikan dengan hanya teknik melarutkan roh sutra, karena masalahnya masih terletak pada sisa-sisa seni surgawi yang ditinggalkan oleh dewa yang terlalu kuat. Apa yang saya pikir harus kita lakukan adalah menemukan beberapa lusin praktisi yang kuat dari tingkat Master Kultus untuk menekan sisa-sisa itu, yang akan memungkinkan Imperial Preceptor memanfaatkan kultifasinya sendiri untuk menyempurnakannya. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya dan berkata, Memang ada beberapa lusin praktisi tingkat Master Kultus yang kuat dalam perbatasan kekaisaran perdamaian abadi, tetapi akan sulit untuk mengumpulkan semua orang untuk membantu saya. Dua dokter surgawi, karena satu Anda menggunakan racun dan salah satu dari Anda menggunakan obat-obatan, kalian mungkin bisa saling melengkapi. Kinmu melihat Little Poison King dan Little Poison King juga menatapnya. Majikanku jadeves Poison King tidak tertandingi dalam racun dan obat-obatannya, dia dapat menggunakan obat untuk meningkatkan racun dan racun untuk meningkatkan obat, kata Little Poison King. Berapa kali kamu bisa meningkatkan racunku? Kinmu menjawab dengan dingin, kita harus melihat seberapa kuat keracunan kakak senior. Saya dapat menggunakan obat untuk menambah kivital yang mulia dan meningkatkan kekuatan hidupnya, memungkinkan kekuatan hidup yang mulia dan kip penting untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Harta surgawi, seberapa kuat racun Anda? Dapatkah meningkatkan kivital dan kekuatan hidup obat saya 30 hingga 50 kali? Sekuat yang kamu mau, Little Poison King mencibir, aku khawatir obatmu tidak bisa menangani racunku. Untuk memperbaiki sisa-sisa seni suci di Imperial Preceptor, aku perlu toksisitas teknik melarutkan sutra roh untuk ditingkatkan 30 hingga 50 kali. Dengan toksisitas tinggi, bahkan para dewa dapat diracuni sampai mati dan larut ke dalam kerangka. Apakah Anda memiliki kemampuan? Kinmu mengertakan gigi. Saya dapat mencoba. Serangga beracun memanjat keluar dari tubuh Kaisar Yan Feng dan menggali kembali ke kutil di tangan dan wajah Little Poison King. Jika kamu tidak bisa memperbaiki tonik seperti itu, aku akan meracunimu sampai mati, dia terkekeh. Ekspresi Kinmu acuh tak acuh. Jika kamu menggunakan racun yang salah, aku akan memastikan hidupmu sehingga aku bisa membawamu kembali ke reruntuhan besar. Ekspresi Little Poison King berubah drastis, dan dia mendengus dingin. Dengan mengangkat kuasnya, dia menulis daftar ramuan beracun. Kinmu juga menuliskan resep. Yang mulia, kirim orang untuk mengambil herbal. Keduanya melemparkan sikat dan duduk diam. Kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor saling memandang dengan cemas. Keduanya memiliki temperamen besar dan sepertinya mereka tidak berencana untuk mengobati luka-luka mereka. Sebaliknya, mereka tampak seperti akan mengambil nyawa mereka. Kaisar Yan Feng batuk dan memanggil tabib kekaisaran yang menunggu di luar aula. Raih herbal dengan cepat. Dokter kekaisaran segera mengambil resep dan bergegas pergi. Tonikmu sangat kuat, raja racun kecil tersenyum dengan cara yang menyeramkan. Kinmu mengabaikannya, dan setelah beberapa waktu, dokter kekaisaran akhirnya membawa semua ramuan beracun dan penyembuhan yang mereka butuhkan. Kinmu segera bergerak dan mengekstraksi energi obat. Dia mengeksekusi overload body 3 elixir teknik dan berubah menjadi Mars Soverein bertubuh manusia yang berkepala sapi dan Venus Soverein bertubuh manusia yang bertubuh manusia dari waktu ke waktu. Dia juga berubah menjadi penguasa Merkurius, penguasa Jupiter, dan penguasa Saturnus, mengubah bentuk dan kivitalnya untuk mengekstraksi semua jenis energi obat. Sementara itu, Little Poison King menggunakan ramuan beracun untuk mengangkat serangga-serangganya. Dia membiarkan mereka memakan zat beracun sebelum memurnikan makhluk kecil itu menjadi pil beracun, yang dia gunakan untuk memberi makan serangga beracun lainnya. Mengulangi ini beberapa kali, dia akhirnya mengangkat laba-laba hitam pekat dengan mata merah. Gas beracun sebenarnya membeku di sekitarnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyebaran. Di sisi Kinmu, dia mengambil beberapa biji dan mulai menanam bunga di aula. Dia menanam benih dalam pil semangat yang telah disempurnakan dan menggunakan teknik penciptaan bumi ion sehingga bunga-bunga akan menyerap energi obat pil semangat. Tidak lama kemudian, bunga-bunga bermekaran dan berbuah. Dia kemudian memetik buah roh yang dia butuhkan dan memurnikannya lagi. Setelah mengulangi ini beberapa kali lagi, ramuan yang telah menumpuk menjadi gunung disempurnakan menjadi tujuh pil semangat dan satu pelet merah. Kinmu mengambil semuanya dan memandang Little Poison King. Little Poison King saat itu telah memperbaiki laba-laba besar itu hingga mati dan menciptakan serangkaian sutra roh yang praktis tidak bisa dilihat dan sebotol kecil cairan beracun. Mereka berdua saling menatap mata dan Kinmu melemparkan pelet merah ke Little Poison King sementara Little Poison King melemparkan cairan beracun padanya. Kinmu tersenyum dan berkata dengan lembut, Yang mulia, saatnya untuk obat Anda. Jantung Kaisar Yan Feng mulai berdegup kencang dan tubuhnya bergerak-gerak ketika dia melihat tujuh pil roh dan sebotol cairan beracun yang dipegang Kinmu. Menteri, toksisitasnya. Ini sangat bagus. Kinmu melirik Little Poison King. Jika Yang mulia meninggal, aku akan membalas dendam untuk Yang mulia. Eternal Peace Imperial Preceptor menatap pelet merah dan sutra laba-laba di depannya dengan ragu-ragu. Little Poison King berkata, Jangan khawatir Imperial Preceptor, kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Sosok Kinmu berubah menjadi bayangan dan terowongan ke harta surgawi Kaisar Yan Feng. Dia menempatkan tujuh pil semangat ke dalam tujuh ranah. Dia menuangkan beberapa tetesan cairan beracun ke masing-masing pil roh sebelum menarik. Little Poison King menghantam sutra roh ke dalam tubuh Eternal Peace Imperial Preceptor dan menarik dengan tangannya untuk mengeluarkan sehelai sutra laba-laba dari mulut pasiennya. Dia melilitkan sutra laba-laba di sekitar pelet merah sebelum memasukkannya ke mulut Imperial Preceptor. Ledakan yang mengejutkan dunia datang dari tubuh Kaisar Yan Feng, dan semua rambut di tubuhnya tiba-tiba mulai tumbuh dengan panik. Tulang-tulangnya juga melakukan hal yang sama, dan dalam sekejap, mereka bertambah besar, sampai-sampai celananya tidak bisa lagi menutupi dirinya. Kepalanya juga tumbuh lebih besar. Jenggot itu tumbuh keluar seperti rumput liar dan rambut di kepalanya menjulur ke segala arah. Rambut kaki dan dadanya menjadi sangat tebal, bahkan merobek jubah naga. Tidak lama setelah itu, Kaisar Yan Feng menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter dan terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Setengah dari aula ditutupi rambut dan Kaisar tenggelam dalam semak yang lebat ini. Racunmu sedikit kuat, eh, kakak senior. Sudut-sudut mata kinmu berkedut. Di sisi lain, sutra laba-laba transparan tiba-tiba mulai mengalir keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung eternal peace imperial preceptor. Bahkan pori-pori kulitnya memiliki banyak sutra laba-laba mengalir keluar, melingkar di sekitarnya. Dia segera tampak seperti pangsit besar yang dibungkus dengan kokoh. Little Poison King berkata menatapnya dengan ekspresi muram. Bukankah obatmu sedikit terlalu bergisi? Mereka berdua saling memandang sebelum mengangkat kuas mereka untuk menuliskan resep lagi. Ketika mereka ingin memanggil Kaisar untuk memerintahkan orang-orang mengambil ramuan, barulah mereka ingat bahwa Kaisar masih tenggelam oleh rambut. Mereka berdua hanya bisa memberikan batuk dan memanggil dokter kekaisaran di luar aula sendiri. Tabib kekaisaran yang sedang menunggu pesanan bergetar ketakutan ketika mereka melihat rambut tebal yang menyebar dari dalam aula dan merangkak menuruni tangga. Tidak lama setelah itu, dokter kekaisaran kembali dengan ramuan dan Kinmu mulai memperbaiki sekali lagi. Little Poison King juga bergegas untuk membesarkan serangga-serangganya. Kinmu mengeluarkan dua babi pisau pembantaiannya dan memotong rambut yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan Kaisar. Diperlukan sedikit usaha untuk mengirim obat ke dia. Di sisi lain, kutil di wajah Little Poison King meledak terbuka dan serangga berbisa membawa obat yang disempurnakan ke dalam kepompong, mengirimkannya ke tubuh Imperial Preceptor. Sampah, keduanya mengamati situasi, dan kulit mereka berubah menjadi hijau. Sepertinya racun dan obatnya sedikit tidak seimbang. Meskipun rambut tidak lagi tumbuh di sisi Kaisar, racun sudah mulai mengalir dari lubangnya, sementara rambut Imperial Preceptor mulai tumbuh. Kedua dokter mengambil sikat dengan tergesa-gesa dan mulai menulis resep lagi. Bab 270, Saudara Kembar. Kinmu dan Raja Racun Kecil telah mengubah resep 7 hingga 8 kali, dan mereka menjadi sedikit bingung. Lagipula, ini adalah pertama kalinya mereka bekerja bersama, jadi selalu ada beberapa tempat yang tidak seperti yang mereka inginkan, beberapa tempat di mana mereka tidak dapat saling melengkapi dengan sempurna. Selanjutnya, keduanya ingin mengalahkan satu sama lain, sehingga tonik yang diberikan Kinmu Little Poison King tidak hanya 30 hingga 50 kali lebih kuat tetapi 60 kali lebih kuat sebagai gantinya. Botol cairan beracun yang diberikan Little Poison King kepada Kinmu juga memiliki toksisitas yang lebih tinggi. Mereka berdua mengadu kemampuan mereka satu sama lain dan yang menderita adalah kaisar dan pengajar kekaisaran perdamaian abadi yang disiksa tanpa henti. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak bisa bergerak, berjuang, atau meminta bantuan. Tubuh kaisar mulai menyusut, kembali ke ukuran biasanya sebelum lama, namun, dia tidak berhenti di situ dan segera mencapai ukuran bayi yang baru lahir. Aku seharusnya benar-benar menanam Algojo di aula ini untuk mengeksekusi dua dokter surgawi ini, pikir kaisar yang tenggelam di rambutnya sendiri. Di sisi lain, tubuh Eternal Peace Imperial Preceptor masih membengkak. Dan tidak hanya itu, karena dia bisa merasakan sesuatu tumbuh di pantatnya. Itu tampak seperti ekor berbulu. Ketiaknya terasa gatal, dan dia merasakan beberapa tulang tumbuh di ketiaknya. Ketika mereka retak dan tumbuh keluar, sepertinya dia menumbuhkan dua sayap. Itu akan tetap baik-baik saja jika dia menumbuhkan dua sayap besar, tetapi intinya adalah bahwa sayap berhenti tumbuh setelah mencapai panjang satu kaki. Tubuh kedua pasien itu terkadang dingin dan terkadang hangat. Kadang-kadang mereka merasa telah turun ke neraka dan berguling-guling di atas pisau, sementara di saat lain mereka merasa seolah-olah mereka menjadi abadi dan merasa sangat nyaman. Namun, menjadi nyaman adalah yang paling berbahaya karena itu adalah jiwa mereka larut. Kadang-kadang, rasa sakit datang dari seluruh bagian tubuh mereka dan seratus hingga ribuan kali lebih menyakitkan daripada sakit hati yang ekstrim. Kadang-kadang, mereka merasa seolah-olah ada puluhan ribu jarum menusuk tubuh mereka, dan di waktu lain, mereka merasa seolah-olah mereka telah direndam dalam tong cuka asam yang tak tertahankan. Di aula, Kinmu duduk di rambut yang memenuhi tanah, memegang sikat di satu tangan dan meletakkan dagunya di sisi lain saat ia jatuh ke linglung. Tidak jauh dari situ, alis little poison Kin menegang dan dia mondar-mandir dengan cemas. Dia terus berpikir tentang bagaimana dia bisa melanjutkan perawatan. Keduanya bingung dengan masalah yang sulit. Kinmu telah mengangkat kuasnya beberapa kali tetapi tidak pernah bisa menulis apapun. Little Poison King juga telah mengangkat kuasnya beberapa kali dan meletakkannya kembali. Ling Yuksiu pada saat itu menjulurkan kepalanya ke dalam dan melihat dua pria yang bermasalah, jadi dia bertanya dengan lembut, orang yang menggembalakan sapi, bagaimana kabarnya? Sebelum Kinmu bisa menjawab, Little Poison King terkekeh. Kamu adalah putri ke-6, kan? Ling Yuksiu berpikir sejenak dan berkata, sekarang kakak laki-laki saya adalah pangeran tertua, saya memang nomor 6. Pangeran sulung juga pangeran mahkota Yusu saat ini. Raja racun kecil kemudian menambahkan dengan nada kasar, selamat putri ke-6, karena perawatan dukun, saudaramu akan segera naik tahta menjadi kaisar. Ling Yuksiu melompat kaget dan menatap Kinmu dengan cemas. Hampir menangis, dia tergagap, ayam menggembalakan sapi, apakah kamu akan menyembuhkan ayah sampai mati? Jangan takut, saudari, dia tidak akan mati. Kinmu menghiburnya, dia kemudian mencibir, sebelum aku menyembuhkan kaisar sampai mati, Imperial Preceptor akan diperlakukan mati oleh si idiot itu. Tanpa dukungan Imperial Preceptor, saudaramu akan digulingkan dalam hitungan hari bahkan jika dia menjadi kaisar. Ling Yuksiu hampir menangis, kalian hanya membuatku takut, kan? King Poison Little mengejek, bahkan jika Imperial Preceptor akan mati di tanganku, itu karena dia dipelihara sampai mati oleh obat kuatmu. Kinmu kemudian menertawakannya kembali. Kaisar mungkin diperlakukan mati olehku, tetapi dia akan mati di bawah racunmu, jadi kau bisa lupa berjalan keluar dari istana hidup-hidup. Mereka berdua saling menatap, dan amarah menyala di mata mereka karena mereka ingin lebih dari apapun untuk meracuni satu sama lain sampai mati. Ling Yuksiu sangat marah dan berteriak, kalian berdua, jika ayah dan Imperial Preceptor meninggal karena perawatanmu, kalian berdua bisa melupakan meninggalkan istana hidup-hidup. Di mana Al Gojo? Al Gojo! Kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor sama-sama menghela nafas lega ketika mereka berpikir sendiri, Yuksiu puteri ke-6 masih merupakan yang bijaksana, kalau tidak, jika kedua itu terus bertarung seperti ini, kita akan mati atau hampir mati. Para pengawal kekaisaran istana mengerumuni dan datang untuk berjaga di luar aula. Ling Yuksiu memandangi mereka dengan mata terbelalak saat dia meletakkan tangannya di pinggangnya untuk memarahi mereka berdua, para Al Gojo ada di luar, jadi kalian berdua harus mendengarkan aku. Karena salah satu dari kalian tidak bisa menekan tonik yang lain dan yang lain tidak bisa menangani racun mereka, maka kalian berdua akan bertukar. Yang jelek itu, kamu harus perlakukan ayah, yang digembalakan sapi, kamu harus memperlakukan Imperial Preceptor. Kinmu bangkit untuk melihat Little Poison King dan berkata dengan sungguh-sungguh, tukar pasien. Mata Little Poison King bersinar, dan dia berkata, jika kamu memperlakukan Imperial Preceptor dan aku memperlakukan kaisar, keajaiban mungkin saja terjadi. Mereka berdua segera menukar pasien dan memeriksa situasi mereka. Setelah itu, mereka menghela nafas lega dan saling memandang. Beberapa saat sebelumnya, Kinmu mulai berencana untuk mengambil kilin naga dan bersembunyi di reruntuhan besar, sementara Raja Racun Kecil juga telah merencanakan untuk melarikan diri dan berbaring rendah. Adapun para ahli di luar, akan sangat sulit bagi mereka untuk menahan kedua dokter surgawi ini, itu hanya masalah dosis racun. Namun, setelah mereka menukar pasien, mereka menemukan bahwa mereka dapat membersihkan kekacauan yang telah dibuat orang lain, dan dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir melarikan diri setelah menyebabkan kematian kaisar dan Imperial Preceptor. Kinmu dan Little Poison King mengangkat kuas mereka untuk menuliskan resep untuk dokter kekaisaran untuk mengambil herbal. Keduanya mendiagnosis dan merawat pasien mereka dengan sangat hati-hati, mengubah resep mereka berulang kali. Setelah hampir tiga hari, rambut di tubuh kaisar rontok dan kepompong di tubuh Imperial Preceptor secara bertahap menghilang. Luka pada tubuh Imperial Preceptor secara bertahap berkurang dan sisa-sisa seni dewa-dewa melemah. Eternal Peace Imperial Preceptor juga dapat memobilisasi beberapa kultivasi. Meskipun harta surgawi kaisar masih dalam reruntuhan, Little Poison King telah menggunakan laba-laba beracun yang tak terhitung jumlahnya untuk membawa kivital dan kekuatan hidup untuk membangun kembali mereka. Dengan kekuatan hidup yang kuat dari obat kinmu yang digunakan untuk restorasi, seharusnya tidak ada lagi masalah besar. Penyembuhan luka mereka hanya masalah waktu. Ling Yuksiu memanggil beberapa kasim untuk membersihkan istana. Para kasim ini mengisi beberapa gerobak rambut, dan sementara yang lain dipenuhi dengan ekor, sayap, lengan tambahan, dan kaki yang telah jatuh dari Imperial Preceptor. Sebenarnya tidak ada masalah besar lagi. Kinmu memandang Little Poison King, dan Little Poison King juga menatapnya pada saat itu. Mereka saling mencibir. Ling Yuksiu tampaknya telah bertemu musuh terbesarnya dan segera berkata dengan gugup, jangan bertarung lagi. Kinmu menuliskan resep dan membuat dokter kekaisaran mengambil ramuan. Dia meregangkan tubuhnya dan tersenyum. Aku tidak akan berkelahi dengannya. Aku lelah setelah mendiagnosis dan merawat kaisar dan pengajar kerajaan selama beberapa hari terakhir. Aku akan kembali untuk beristirahat. Little Poison King juga berkata dengan cara yang menyeramkan, aku juga lelah jadi aku harus kembali tidur. Kamu bisa menyerahkan sisanya ke dukun di pintu. Ling Yuksiu memandang Little Poison King, lalu menoleh ke arah Kinmu dan berkata, yang menggiring sapi, biarkan aku mengirimu kembali ke Imperial Cholege. Kinmu ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, kamu juga belum istirahat selama dua hari terakhir. Saya harus, kata gadis itu dengan tegas. Kinmu melihat bahwa dia bersikeras mengirimnya dan hanya bisa mengangguk setuju. Mereka berdua kemudian menunggu beberapa saat untuk dokter kekaisaran kembali dengan ramuan. Little Poison King menghirup udara untuk aroma rempah-rempah, tetapi karena mereka telah menggunakan banyak ramuan akhir-akhir ini, bau di aula itu tebal dan sulit baginya untuk membedakan. Kinmu mengambil herbal dan Ling Yuksiu buru-buru mengejarnya. Little Poison King juga mengikuti di belakang. Ketika mereka melewati sungai Jadeben di istana, dia tiba-tiba melompat ke air dengan celepuk dan tidak pernah keluar setelah itu. Ling Yuksiu melihat ke bawah dengan tangisan takjub. Dia melarikan diri di tepi sungai. Orang yang menggembalakan sapi, dapatkah dia takut padamu? Kinmu menggelengkan kepalanya. Dia tidak takut padaku, dia takut pada janda permaisuri. Saat dia mengatakan itu, Jadeben River tiba-tiba naik ke langit, dan air melayang di langit seperti ular piton berwarna perak. Dua pelayan istana mengangkat lentera dan berjalan untuk menyinari sungai. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam api lentera melesat dan pergi ke sungai Jadeben. Janda permaisuri, orang itu tidak ada di sungai. Kedua pelayan istana dengan lentera memberi hormat pada sebuah bangunan tinggi di samping. Kinmu dan Ling Yuksiu segera melihat ke arah sana dan melihat janda permaisuri berdiri di balkon. Dia telah mengangkat salah satu tangannya sebelumnya, dan saat itu, dia dengan lembut meletakkannya. Air sungai Jadeben langsung menyapu ke bawah dan mengisi kanal. Kinmu memberi hormat ke balkon dan permaisuri kaisar tersenyum. Tabib surgawi yang kecil, apakah kaisar sudah sembuh? Kinmu berkata, dia masih perlu memulihkan diri dan akan pulih ke puncaknya dalam beberapa tahun. Permaisuri kaisar menganggup dan berkata, Yuksiu, bawa kedua pelayan istana ini bersamamu untuk mengirim dokter surgawi kecil pergi untukku. Ling Yuksiu tersenyum, aku hanya berencana untuk kembali ke Imperial Chol Lege bersamanya. Permaisuri-permaisuri berjalan ke dalam gedung, dan dua pelayan istana membawa lentera mengikuti di belakang Kinmu dan Ling Yuksiu. Berjalan keluar dari istana, Kinmu tiba-tiba berhenti dan mengatakan kepada dua pelayan istana, kembali, aku tidak akan membutuhkanmu untuk perjalanan selanjutnya. Kedua pelayan istana itu sepasang kembar dan mereka mirip. Mereka cerdas dan cerdas saat mereka menggelengkan kepala bersamaan. Permaisuri-permaisuri telah memerintahkan kita untuk mengirim dokter surgawi kembali ke Imperial Chol Lege. Kinmu sedikit mengernyit dan berkata kepada Ling Yuksiu, kakak, kembali bersama mereka. Ling Yuksiu menggelengkan kepalanya. Dengan ku di sisimu, raja racun kecil tidak akan berani menumpangkan tangan ke atasmu. Kinmu menghela nafas. Bagi kami apotek, tidak ada orang yang kita tidak berani meracuni sampai mati. Awalnya aku hanya perlu melindungi diriku sendiri, tapi sekarang aku harus melindungimu juga, jadi aku khawatir itu mungkin agak berat. Dua pelayan istana itu terkikik. Apa yang dikatakan dokter surgawi kecil itu benar-benar menarik. Anda masih berada di alam lima elemen sementara Little Poison King dan kami saudara perempuan berada di alam tujuh bintang. Selanjutnya, permaisuri-permaisuri telah memberi kami harta untuk berurusan dengan Little Poison King. Bersama kami para sister di sekitar, jika Little Poison King berani datang, dia pasti akan dijatuhkan oleh kita. Kinmu menggelengkan kepalanya dan tidak membujuk mereka untuk pergi. Apotek dapat membunuh orang terlepas dari wilayah mereka. Kalian berdua terlalu naif. Bahkan bagiku, meracuni praktisi alam celestial Bang Rilem bukanlah masalah, jadi menurutmu seperti apa raja racun kecil. Tidak apa-apa bahkan jika kamu ingin mengikuti saya, tetapi lebih waspada, saya khawatir saya tidak bisa menjaga kalian berdua. Kedua pelayan istana terkikik tanpa henti. Ada banyak orang di jalan, dan dua pelayan istana membawa lentera di depan dan di belakang. Membawa lentera di pagi hari sangat menarik, tetapi karena mereka mengenakan pakaian istana, tidak ada yang datang ke depan untuk menanyakannya. Imperial Chol Lege jauh dari istana, tetapi setelah berjalan enam hingga tujuh mil, mereka masih belum melihat apapun. Kinmu memperbaiki obat di jalan dan akhirnya selesai memperbaiki beberapa paket herbal yang telah dibawanya. Dia kemudian merentangkan tangannya ke dalam karung tautinya, sehingga hanya lengan dan bahunya yang terlihat menyentak dengan lembut. Teknik tangan yang dia jalankan dan obat yang sedang disempurnakan di karung tauti tidak bisa dilihat. Kedua pelayan istana sangat waspada, dan lalat atau laba-laba apapun yang ada di jalan semua dibantai oleh dua wanita itu dengan lampu pedang. Tidak ada serangga yang bisa mendekati mereka. Ketika mereka melanjutkan, angin dingin bertiup, dan kedua wanita itu segera membangkitkan kivital mereka. Cahaya lentera tiba-tiba menjadi lebih terang, dan lampu membentuk dua penghalang melingkar untuk menutupi mereka, tidak membiarkan angin bertiup masuk. Salah satu pelayan istana tertawa. Apakah Little Poison King hanya memiliki metode seperti ini? Tepat ketika dia mengatakan itu, wajahnya yang halus tiba-tiba menjadi hitam dan dia pingsan. Kakaknya di belakang juga pingsan karena bunyi gedebuk, tidak bisa lagi bergerak. Ling Yuksiu terkejut dan melihat sekeliling belum bertanya, mengapa kita baik-baik saja. Gedebuk. Dia pingsan dengan wajahnya menghadap ke atas. Setelah ketiga wanita itu pingsan, beberapa tentakel hitam pekat yang ditutupi duri merangkak keluar dari tanah. Kaki bagian bawah wanita telah ditusuk oleh tentakel, meracuni mereka. Kin Mu menjentikan jarinya, dan tentakel itu menghantam dan larut dengan desis, berubah menjadi genangan air kecil. Tanah bergetar, dan sepertinya ada makhluk besar yang bergerak di bawah tanah. Kin Mu mengeluarkan tiga pil semangat untuk menekan toksisitas racun sehingga ketiganya akan sadar kembali. Tiba-tiba, gerutuan datang dari jauh. Kau memberi tonik pada bayiku. Ledakan. Tanah bergetar dan terbelah, menyebabkan rumah-rumah runtuh. Dari bawah, seekor serangga aneh yang tingginya sekitar 30 meter dan panjangnya ratusan meter keluar. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan tentakel, dan itu adalah raja serangga yang diangkat oleh Little Poison King. Sama seperti Little Poison King mengembalikan raja serangga ini ke sisinya, tubuh raja serangga mulai membengkak dari tonik Kin Mu. Dia tidak bisa menekannya bahkan jika dia mau. Pada saat itu, Little Poison King dengan menyedihkan berbaring di punggung raja serangga. Apa yang kamu tunggu? Kin Mu bertanya kepada dua pelayan istana di sampingnya. Mereka masih pusing, tetapi mereka menuangkan kivital mereka ke dalam lentera ketika mereka mendengarnya. Cahaya lentera bersinar ke arah raja serangga seperti pedang dan menembus makhluk itu, mengubahnya menjadi saringan yang rusak. Raja racun kecil menderita banyak luka pedang dan menghilang menjadi kepulan asap. Kedua pelayan istana segera jatuh ke tanah, dan dengan cahaya dari lentera, tanah menjadi transparan. Cahaya mereka benar-benar bisa bersinar puluhan meter di bawah tanah. Namun, racun pada kedua wanita itu belum didetoksifikasi, itu hanya ditekan oleh Kin Mu. Mereka dengan cepat merasakan keracunan di tubuh mereka akan pecah lagi, jadi mereka tidak berani mengaktifkan kekuatan sihir mereka. Kin Mu berkata, tidak perlu mengejarnya. Dia sudah menderita kekalahan, dan jika kamu memaksanya ke ujung talinya, dia bisa meracuni semua orang di ibu kota. Sebaliknya, aku lebih baik menyembuhkan racun yang kalian berdua terima, kalau tidak, akan terlambat. Kin Mu mengekstrak setetes darah segar dari mereka bertiga dan melihat bahwa darah mereka sudah hitam. Meskipun mereka semua diracuni oleh raja berbisa yang sama, jumlah racun di tubuh mereka berbeda, jadi dia harus membantu mereka secara terpisah. Dalam perjalanan, Kin Mu bekerja untuk mengidentifikasi racun dan menyembuhkannya. Pada saat mereka mencapai Scholar's Residence, meskipun racun dalam ketiga wanita itu telah didetoksifikasi, masih ada beberapa sisa yang tersisa, yang membuat mereka pusing. Sebelum mereka bahkan bisa mencapai kamar Kin Mu, mereka semua jatuh ke lantai. Kin Mu mengerutkan kening dan menyeret mereka semua ke kediamannya. Dia melemparkan Ling Yuxiu dan dua pelayan istana ke tempat tidur sebelum kembali untuk menutup pintu. Di pintu, Naga Kilin berkata, Kultus Tuan, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun masuk. Aku mengerti betul di hati saya. Kamu telah melakukannya dengan baik, Kin Mu memujinya. Dia terlalu kelelahan selama beberapa hari terakhir, jadi ketika dia kembali ke kamarnya, dia berbaring di antara tiga wanita dan tertidur. Ketika dia tidur, dia tiba-tiba merasakan sedikit gatal di hidungnya dan menduga itu adalah rambut dari salah seorang gadis. Dengan Flip melintas, dia mendorong salah satu dari mereka keluar dari tempat tidur. Terima kasih telah menonton!